Shiasu, namo budaya, salam kebajikan. Baik sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Rika Marina Walanda sebagai MC yang akan memandu webinar kali ini hingga selesai. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadu Lako yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kepengembangan dan Kerjasama Prof. Dr. Insinyur Amar, STMT yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tadu Lako, Dr. Dr. M. Sabir, MSI dan juga yang terhormat para narasumber sekalian yaitu Bapak Prof. Dr. Ali Gufran Mukti, MSC, PhD selaku Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Kemen Riset Ibu Prof. Dr. Herawati Sudoyo, MSC, PhD dari Ekman Institute Bapak Dr. Ahmad Budi Yusuf, AHK, PhD selaku Ketua PPPAAI Universitas Indonesia kepada Bapak Dr. Dr. Profit Pasya, MPDI, MCAS sebagai Behavioral Neural Scientist Universitas Samratulani serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia Buji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan yang maksa kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini meski harus dilaksanakan secara online Semoga kita semua tetap sehat selalu Acara ini merupakan seminar virtual nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dan Perhimpunan Pahli Anatomi Indonesia atau PAAI Komisariat Palu sekaligus Pengukuhan Pengurus PAAI Komisariat Palu Kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai bagian dalam memeriahkan Bias Natalis Universitas Tadulako ke-39 dan Hari Kemerdekaan RI ke-75 Webinar hari ini mengusung tema dari ilmu biomedik, menjaga negara menguatkan jati diri keilmuan biomedik, membangun dan menjaga negara Berikut ini izinkan saya membaca susunan acara pada hari ini Yang pertama pembukaan yang saat ini sedang berlangsung Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketiga sambutan dari Rektor Universitas Tadulako Yang keempat membacakan, mohon maaf, pembacaan SK dan Pengukuhan Pengurus PAAI Komisariat Palu Yang kelima pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi yang akan dipandu oleh moderator Dan yang keenam itu penutup Masuk di agenda selanjutnya Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih 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 Mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan teknis Mohon izinkan kami untuk melanjutkan acara ini Tanpa mengurangi rasa hormat Selanjutnya kita akan memasuki sambutan-sambutan Sekaligus membuka acara yang akan disampaikan Oleh Rektor Universitas Tadulako Oleh Rektor Universitas Tadulako Dalam hari ini Alhamdulillah 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 Pertama-tama dan utama Marilah kita selaku umat yang beragama Memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan karunia kesehatan Keafiatan dan kesehatan kepada kita sekalian Sehingga di pagi yang berbahagia ini Kita dapat dipertemukan kembali bersilaturahmi Dalam rangkaian kegiatan Seminar virtual Nasional Pelaksanaan seminar virtual dari ilmu biomedik Menjaga negara Yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako Yang bekerjasama dengan Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Komisi Ratpalu Salawat dan salam Tak lupa kita haturkan kahri banjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta seluruh keluarga Beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian Sebelum kami memulai sambutan Izinkanlah kami pertama-tama Mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Rektor Infras Tadulako Salam hangat dari Bapak Rektor Infras Tadulako Sedianya beliau akan hadir pada kegiatan ini Dan sekaligus membuka Namun bersamaan waktu Beliau ada agenda lain Terutama dalam mempersiapkan Yang insya Allah besok Atau lusa atau pengumuman Untuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri Dengan itu beliau permohonan maaf Untuk tidak bisa hadir dan mewaktifkan kepada kami Bapak dan Ibu sekalian Yang kami hormati dan yang kami banggapkan Pertama para seluruh para Pembicara atau narasumber yang hadir Pada pagi hari ini Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Ali Gofram MSG PhD Selaku ketua konsersium riset Inovasi vaksin COVID-19 Universitas Gajah Mada Ali Gofram juga selaku PLTH Staff ahli bidang infrastruktur Kementerian riset dan teknologi Dan badan riset Dan inovasi nasional Sekaligus sebagai PJS Rektor Universitas Rektor Universitas Trisakti Selamat datang Pak Ali Gofram Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini Selamat Pak Ambar Terima kasih Sebagai tambahan Kebetulan guru besar saya Masih ditandatangani oleh Pak Ali Gofram Pada waktu itu Terima kasih Pak Selaku dirjian sumber daya manusia diktif Selanjutnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Herawati Sudoyo MSG PhD Selaku ketua lembaga biologi Melukuler Ejekmen Kemudian Bapak Dr. Ahmad Aulia Yusuf AHK PhD Selaku ketua pengurus besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Dari Universitas Indonesia Selamat datang Pak Prof Herawati Dan Pak Dr. Ahmad Pada kesempatan ini Dan selanjutnya Bapak Dr. Taufik Fasyak PhD MKS Dari Bihar Fiorat Neoreascientist Universitas Samuratu Langi Selamat datang Pak Taufik Fasyak Sebagai informasi Alhamdulillah Kami juga salah satu Alumni dari Universitas Samuratu Langi Pak Taufik Selanjutnya para moderator Yang hadir pada kesempatan ini Bapak Dr. David Pakaya Dan juga Gina Andika Yang ada beserta moderator kita Pada pagi hari ini Selanjutnya yang kami hormati Seluruh Pimpinan yang ada Jajaran pimpinan yang ada Di Fakultas Kedokteran Universitas Sadulako Ada Pak Dekan Pak Dekan Fakultas Kedokteran Beserta jajarannya Para wakil rektor Para wakil dekan Yang hadir pada kesempatan ini Ketua-ketua Prodi Ketua jurusan yang ada Dan teristimewa seluruh Peserta Baik mahasiswa maupun dosen Yang hadir pada kesempatan Hari ini Dalam rangka mengikuti Kegiatan seminar virtual nasional Yang mengambil tema Dari ilmu biomedik Menjaga negara Dengan menguatkan Jati diri keilmuan Biomedik Dan menjaga negara Bapak dan Ibu sekalian Tentunya kegiatan ini Sangat mendapat perhatian utama Dari Universitas Sadulako Khususnya Dilangkaikan dengan Baik pada Ulang tahun HUD negara Republik Indonesia Dan juga Disnatalis Universitas Sadulako yang ke-39 Oleh karena itu Tentunya kami memberikan Apresiasi yang Sebesar-besarnya Dan setinggin-tingginya Kepada Fakultas Kedokteran Untuk Menginisiasi Kegiatan Yang berbau Keilmuan Pada hari ini Tentunya ini sangat Memberikan dampak Yang paling utama Khususnya bagi Peningkatan Peningkatan Aktivitas-aktivitas Keilmuan Yang ada di Universitas Sadulako Khususnya di Fakultas Kedokteran Bapak dan Ibu sekalian Tentunya Kegiatan yang mengambil Tema ini Sangat relevan Dengan Kondisi yang ada sekarang Khususnya yang terkait Dengan Lagi kita lagi menghadapi Pandemi COVID-19 Yang ada sekarang ini Dimana ilmu Biomedik ini Sangat Menjadi Prima Dona Akhir-akhir ini Bukan saja hanya di Fakultas Kedokteran Di beberapa universitas Juga ada teknik Biomedik Yang bekerja sama Tentunya dengan Ilmu Kedokteran Menghasilkan Inovasi-inovasi baru Dalam menangani Masalah pandemi Dan virus Seperti yang kita hadapi Pada Era sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian Tentunya Yang kami hormati Khususnya para pembicara Saya pikir Kesempatan ini Kita Dihadirkan Para pakar-pakar Yang tentunya Akan memberikan Enrichment Atau pengayaan Kepada peserta sekalian Terhadap Ilmu yang terkait Dengan Biomedik Tersebut Dalam rangka Pengembangan Maupun menghadapi Situasi yang telah kita hadapi Menghadapi Kondisi sekarang ini Tentunya Ada beberapa hal Yang menjadi Catatan penting Yaitu dimana Antara kondisi Tempat kerja kita Maupun tetap Dengan kondisi Kesehatan ini Kelihatannya Sesuatu yang Sangat bertolak Bahkan Di satu sisi Kita harus Bisa ber Apa ini Berkomunikasi dengan baik Kemudian berkumpul Kemudian di sisi lain Kita juga harus Menjaga jarak Kesehatan dan lain sebagainya Saya kira Para kesempatan ini Tentunya kita akan Mendapatkan banyak Pengetahuan Yang terkait dengan Hal-hal tersebut Ada tiga hal yang Memang menjadi Pertimbangan Di dalam pengembangan Atau Menetapkan Kehidupan yang Sekarang disebut dengan Tetanannya normal tersebut Yaitu bagaimana Kita menjaga Keseimbangan Juga kita menjaga Keteraturan Sekaligus menjaga Ketaatan terhadap Aturan-aturan yang telah Dibuat untuk Menjaga negara Yang kita cintai ini Agar kita Insya Allah Dapat secepatnya Dapat terbebas dari Pandemi COVID tersebut Bapak dan Ibu sekalian Ada beberapa Catatan tentunya Yang terkait dengan Bagaimana menghadapi Kondisi Pasca COVID Atau future intelligence Terhadap Pasca Post COVID-19 ini sendiri Dari beberapa Catatan para ahli Menunjukkan bahwa Paling tidak Ada enam Pendekatan yang memang Harus dihadapi Pasca Post COVID-19 ini sendiri Yaitu di mana Salah satu kemajuan Atau intelijen yang Dimukakan itu adalah Menyangkut masalah Technological intelligence Yang dikembangkan Kemudian juga Menyangkut masalah Contextual intelligence Juga menyangkut masalah Sosial Emotional intelligence Kemudian Generative intelligence Explorative dan Transponational Serta moral intelligence Salah satu kegiatan Yang kita laksanakan Pada kesempatan ini Termasuk Merupakan bagian Dari penerbangan eksploratif Dari Atau Transformasional Terhadap Intelijensi yang ada Saya pikir Melalui ilmu-ilmu Kajian-kajian Keilmuan dengan Biomedic Ini akan sangat Memberikan sumbangsi Yang besar Kepada negara kita Khususnya Mempercepat Kondisi yang ada Dan pemulihan Terhadap Kondisi normal Dan juga sekaligus Mempengaruhi Kondisi ekonomi yang ada Saya pikir Pada kesempatan itu Hal ini Menjadi sesuatu yang sangat berharga Khususnya bagi para peserta Keseluruhan Dalam mengikuti Kegiatan ini Sehingga dapat memberikan Manfaat Yang sebesar-besarnya Baik Bagi diri sendiri Dalam mendapatkan ilmu Maupun kepada institusi kita Bapak dan Ibu sekalian Pada kesempatan ini Tentunya Kami sekali lagi Memberikan apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada Seluruh peserta Dan penitia Yang telah menggagas Kegiatan ini Dan insya Allah Kegiatan ini bisa berlanjut Pada sesi-sesi Atau tema-tema lainnya Baiklah untuk Mempersingkat Pembicaraan Kami atas nama Rektor Universitas Tadulaku Tentunya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara Kegiatan Seminar Fitur Nasional Dengan ambil tema Dari ilmu Biomedik Menjaga negara Dan menguatkan Keilmuan Biomedik Untuk membangun Dan menjaga negara Dengan ini Kami nyatakan Dibuka Dengan resmi Demikian Yang bisa kami sampaikan Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Sekali lagi Memberikan apresiasi Yang setinggi-tingginya Dan ucapan selamat Dan terima kasih Kepada para Narasumber yang bersedia Hadir pada kesempatan Hari ini Demikian yang bisa kami Sampaikan Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Wallahumustahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Kami ucapkan Kepada Wakil Rektor Bidang Pengembangan Dan Keselesama Universitas Tadulaku Selanjutnya Kita akan mewaski Acara ini Yaitu Pembacaan SK Dan Pengukuhan Penurut PAI Komisariat Palu Kepada Dokter David Pakaya Embiomet Selaku Ketua PAI Komisariat Palu Kami persilahkan Terima kasih Mohon izin Mohon izin Mewakili Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Saya akan membacakan Surat Keputusan Dan Pengukuhan Kepengurusan Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Komisariat Palu Pengurus Besar Surat Keputusan Nomor 015 Garis miring G Garis miring PB PAI Garis miring 9 Romawi Garis miring 2020 Tentang Tentang Susunan Pengurus Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia PAI Komisariat Palu Periode 2020-2023 Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memutuskan September September 2020 Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Dr. Ahmad Aulia Yusuf AHK PhD Ketua Umum Lampiran Nama-nama Pengurus Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Komisariat Palu Dewan Pembina Dr. Ruslan Ramlan Ramli Spesialis Saraf Dewan Pembina Dr. Dr. Ardimunir Magister Kesehatan Spesialis Orkopedi Dan Traumatologi FICS Magister Hukum Ketua Dr. David Pakaya Magister Biomedical Science Sekretaris Dr. Andika Hutasoid Magister Biomedical Science Bendahara Dr. Masita Mukhtar Magister Biomedical Science Bidang Pengembangan Keilmuan Ketua Bidang Dr. Tiara M.V. Safista Magister Biomedical Science Anggota Dr. Mohamad Salman Magister Biomedical Science Anggota Dr. Salma Suciati Magister Kesehatan Anggota Dr. Sinanu Spesialis Bedah Saraf Bidang Pengabdian Ketua Bidang Dr. Mohamad Ali Palandro Anggota Dr. Yuli Fitriana MKM Bidang Keanggotaan Ketua Bidang Dr. Saripudin Spesialis Paru Anggota Dr. Mohamad Fandi Rahmatu Anggota Dr. Firman Hasan Bidang Kesekretariatan Dan Usaha Dana Ketua Bidang Dr. Gabriela Bambarati Lintin Magister Biomedical Science Anggota Dr. Fauziah Aminin Demikian Surat Keputusan Ini Dibuat Untuk Menjadi Perhatian Bagi Kita Semua Yang Terkait Sesuai Dengan Hasil Kongres Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Dr. Ahmad Aulia Yusuf AHK PSD Ketua Umum Selesai Demikian Terima kasih Terima kasih Kepada Dr. Pakaya Anggione Acara akan beralih Pada Pemaparan Materi Oleh Panelis Sekaligus Diskusi Dan Tanya Jawab Yang Dipandu Secara Langsung Oleh Dr. Dhafi Pakaya Beliau Merupakan Staff Pendidik Di Fakultas Kedokteran Universitas Tadul Lako Kepada Dr. Dhafi Kami Persilahkan Terima kasih Kepada MC Mohon Ijin Pak Wakil Rektor Bapak Dekan Dan Pemilikan Semua Hari Ini Saya Mengawali Sesi Satu Sebagai Moderator Sebelumnya Kita Mengingat Kembali Hari Ini Sebenarnya Kita Akan Mencoba Merekonstruksi Sejarah Masa Lalu Bagaimana Keilmuan Biomedik Itu Telah Digunakan Untuk Menjaga Negara Indonesia Sejak Dididikannya Sekolah Dokter Jawa Di Masa Kolonial Belanda Di Sini Keilmuan Biomedik Berpadu Dengan Nilai-nilai Perjuangan Dan Semangat Berbangsa Oleh Para Dokter Jawa Yang Pada Itu Berhasil Mengantisipasi Dan Menanggulangi Wabah Plus Sepanyol Di Awal Abad Yang Lalu Nah Untuk Itu Bagaimana Peran Ilmu-ilmu Dasar Kedokteran Ini Menjaga Negara Yang Akan Kita Bahas Pada Hari Ini Di Sesi Satu Kita Punya Dua Pembicara Yang Pertama Adalah Prof. Aligh Gupron Mukti Dia Akan Membawakan Tentang Pengembangan Vaksin COVID-19 Di Indonesia Antara Ilmu Kebutuhan Dan Negara Serta Prof. Herawati Sudoyo Tentang Genetika Memperkuat Identitas Bangsa Jadi Ternyata Ilmu Biomedik Tidak Hanya Sekedar Dipelajari Oleh Dokter Ternyata Memiliki Efek Yang Besar Terhadap Suatu Negara Inilah Yang Kemudian Kita Akan Bahas Bersama Kita Mulai Dari Prof. Ali Gufron Mohon Ijin Prof. Ali Gufron Saya Bacakan Beliau Prof. Dr. Ali Gufron Mukti MSC PhD Lahir Di Berita 17 Mei 1962 Merupakan Guru Besar Dari FKK MK UGM Yang Saat Ini Menjabat Sebagai Ketua Konsorsium Riset Dan Inovasi COVID-19 Dari Kemen Ristek Badan Riset Dan Inovasi Nasional Beliau Menyelesaikan Pendidikan PhD Dari Universitas New Castle Australia Silahkan Kami Berikan Kesempatan Untuk 20 Menit Presentasinya Oh Ya Pak David Apakah Bisa Di Share Screen Bisa Di Abelkan Share Screen Itu Di Disable Soalnya Oke Oh Oh Ya Baik Mungkin Di Di Apa Di View View Bisa Lihat Lihat Baik Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita Semua Om Syahtiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang kami Hormati Prof. Dr. Amar MT Wakil Rektor Dan Prof. Herawati Sudoyo Prof. Ahmad Awliya Yusuf Dan Prof. Taufik Pasyak Serta Dekan Fakultas Dokteran Tadulako Dan Para Pengelola Program Studi Tentu Juga Dokter David Pakaya Dan Para Peserta Semuanya Jadi Pagi ini Saya Diminta Untuk Menyampaikan Tentang Pengembangan Vaksin COVID-19 Di Indonesia Antara Ilmu Kebutuhan Dan Negara Slide Halo Slide Atau Saya Yang Slide Ini Yang Nyetel Siapa Halo Bisa Dari Operator Sebentar Atau Saya Operasi Ndiri Aja Kalau Boleh Tapi Harus Saya Yang Sharing Kalau Ini Yang Sharing Dari Panitia Hostnya Dishare Masih Disable Atau Ya Disable Dari Panitia Sudah Bisa Sudah Bisa Belum Bisa Sudah Ini Baru Baru Bisa Sekarang Sudah Remove Ya Baik Baik Sudah Kelihatan Sekarang Baik Terima Kasih Baik Saya Ulangi Sedikit Jadi Di Kurang Lebih Empat Bulan Yang Lalu Di dalam Mengantisipasi Dan Merespon COVID Yang Luar Biasa Pandemi COVID Ini Maka Dibentuklah Apa yang Sebut dengan Konsorsium Riset Dan Inovasi Yang Terkait Dengan COVID-19 Dan Kita Bisa Lihat Anggotanya Ini Baik Dari Kementerian Kesehatan Kemudian LBDP Kerjasama Dengan Dikbud Dikti Berbagai Universitas Termasuk Juga LPNK Seperti BBPT Tentu Ini Ada Prof. Hirawati Dengan Eikman Dengan Lipi Industri Seperti Biopharma Diaspora Asosiasi Profesional Rumah Sakit Dan Lain Sebagainya Jadi Dalam Waktu Relatif Singkat Disusunlah Konsorsium Ini Kerjasama Semua Fihak Yang Terkait Untuk Menangani COVID-19 Nah Apa yang Program-program Yang Dilakukan Program Yang Dilakukan Itu Intinya Adalah Kita Melakukan Riset Dan Juga Inovasi Yang Menyangkut Bidang Pencegahan Pencegahan Irbal Medisin Seperti Ada Untuk Emunomodulator Ada Apa Jambu Biji Kemudian Jeruk Ada Macam-macam Kemudian Vaksin Suplemen Termasuk Juga APD Dan Juga Health Sanitizer Dan Berbagai Macam Pencegahan Yang Kedua Kelompok Kedua Adalah Program Terkait Dengan Screening Dan Diagnosis Itu Menyangkut Kita Kembangkan Rapid Test Berbagai Macam Jenis Baik Yang Berbasis Pada IgG IgM Ataupun Antigen Bahkan Ada Mikrochip Ada Berbagai Macam Termasuk juga RT-PCR Test Bahkan PCR-nya Sendiri Juga Dikembangkan Termasuk Mobile Laboratory BSL 2 Dan Juga Untuk Obat-obatan Dan Terapi Ini Sebelah Kanan Nah Itu Kita Membangun Multicentral Clinical Trial Yang Uji Klinis Berbagai Macam Obat Termasuk Kloroquine Phosphate Quinin Ada Efermesetine Dan Macam-macam Dan Juga Untuk Kita Uji Klinis Konvalesan Plasma Dan Mengembangkan Serum Antibody Yang Untuk Antiserum Yang Untuk Bisa Semacam Membantu Mengendalikan Meningkatkan Antibody Demikian Juga Stem Cell Termasuk Mesosum Dan Juga Alat-alat Kesehatan Serta Pendukung Seperti Ventilator Berbagai Macam Jenisnya Mulai CPAP Sampai ICU Dikembangkan Software Data Movement Aplikasi Bahkan Ada Aplikasi Yang Bisa Melihat Bagaimana Berisiko Yang Merah Ngasih Tahu Dan Apa Yang Harus Dilakukan Dan Dan Juga Robot Robot Ini Berbagai Macam Jenis Ada Robot Yang Katakanlah Bisa Membantu Dokter Atau Perawat Untuk Merawat Pasien Yang Dari Jarak 5 Meter Tahu Suhu Pasien Itu Berapa Termasuk Juga Untuk Mengukur Saturasi Oksigen Seseorang Itu Berapa Persen Karena Sekarang Kita Tahu Ada Yang Seperti Happy Hipoksia Jadi Tiba-tiba Tidak Terasa Terus Dia Hipoksia Terus Meninggal Nah Sosial Humanioral Ini Mulai Dari PSBB Public Respon Terhadap COVID-19 Bagaimana Kesiapan Pemerintah Kemudian Juga Impak Terhadap Terhadap Teraga Kerja Termasuk UMKM Dan Produk-produk Riset Dan Inovasi Dari Konsulsium Yang Kemudian Di Ronseng Oleh Presiden Sebagai Kebangkitan Inovasi Indonesia Yang Menarik Adalah Bahwa Di Era COVID-19 Ini Semuanya Serba Terpaksa Kita Bisa Ketahui Yang Peneliti Biasanya Itu Lebih Mandiri Lebih Sendiri Lebih Independen Ya Sulit Memiliki Satu Kolaborasi Kuat Bersama-sama Seluruh Nasional Ini Bisa Terjadi Pertanyaannya Apakah Biar Para peneliti Kita memiliki Terobosan Harus Dimasukkan Dalam Situasi Kepepet Seperti Ini Saya kira Tidak Nah Produk-produk Itu Lalu Kita Masukkan Di dalam Sebuah Katalog Termasuk PCA Test Kit Immunomodulator Autonomous OVC Mobil Robot Rapid Test Power Air Qualifier Respirator Ventilator Termasuk Artificial Intelligence Sistem COVID-19 Detection Dan lain sebagainya Yang ada 61 Produk Inovasi Anak bangsa Ini dalam Waktu Kurang dari Empat bulan Jadi Kalau kita Lihat Tantangan Pembangunan Kesehatan Kita Yang cukup Banyak Terutama Katalah Baik yang Sifatnya Infeksi Ataupun Yang Non-infeksi Penyakit-penyakit Tidak menular Seperti Stroke Jantung Diabetes Kanker Penyakit Gangguan Metabolisme Dan Lain-lain Termasuk Kita Memiliki Tantangan Bahwa Banyak Alat-alat Kesehatan Dan Obat-obat Kita Terutama Bahan Baku Obat Itu 95% Masih Import Demikian juga SDM Kita Nah Kemudian Kita Infeksi Baru Termasuk Seperti COVID-19 Sehingga Berdampak Luas Sekali Yang Kita Juga Di awal-awal Agak Terlambat Kurang Sigap Kemudian Sekarang Kita Ketahui Lebih dari 100 Dokter Di Indonesia Ini Telah Meninggal Dan Merupakan Jumlah Dokter Di suatu Negara Di ASEAN Yang Paling Banyak Yang Meninggal Nah Kita Bisa Lihat Secara Keseluruhan SDM Kita Memang Ini Yang Mengibatkan Kita Memang Masih Banyak Tantangan Termasuk Peralatan-peralatan Lab Mesin Produksi Yang Sekarang Kita Coba Untuk Perkuat Teknologi Pasar Dan sebagainya Sehingga Dikatakan Secara umum Kondisi Lembaga Riset Dan Industri Ini Kurang Bisa Dikatakan Secara Motlak Dapat Memangsaikan Persoalannya Kecuali Kita Semua Bersama-sama Jadi Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Sendiri Kaitannya Dengan Vaksin Kita Ketahui Bahwa Di Berbagai Belahan Dunia Ini Juga Berlomba-lomba Mengembangkan Vaksin Termasuk Yang Dikembangkan Di Amerika Serikat Oleh Moderna Ataupun Juga Pfizer Atau Juga Di Perancis Oleh Sanofi Kemudian Di Cina Banyak Sekali Ada CanSino Ada Sinovac Ada Sinovam Kemudian Di Eropa AstraZeneca Dan Sebagainya Nah Mengapa Indonesia Harus Memiliki Dan Memiliki Kemampuan Untuk Mempercepat Tersedia Vaksin Di Indonesia Ini Karena Kita Ingin Meningkatkan Kemampuan Meskipun Kita Sendiri Indonesia Sudah Mampu Mengembangkan Vaksin Dan Sudah Export Untuk Vaksin Itu Lebih Dari 118 Negara Kemudian Tentu Kita Masih Membuka Untuk Kesempatan Kerjasama Dengan Luar Negeri Yang Saling Menguntungkan Peningkatan Kemampuan Produksi Dan Percepatan Penyediaan Vaksin Jadi Kita Karena Memiliki Populasi Yang Sangat Besar Komoditas Vaksin Adalah Komoditas Strategis Dan Juga Untuk Memercepat Pemulihan Ekonomi Maka Penguasaan Terhadap Pengembangan Vaksin Harus Betul-betul Dikuasai Begitu Nah Untuk Pengembangan Vaksin Sendiri Sebetulnya Minimal Itu Ada Tiga Atau Empat Pendekatan Yang Pertama Adalah Bagaimana Inactivated Whole Virus Jadi Keseluruhan Virus Itu Dilemahkan Atau Dimatikan Ini Yang Dipakai Oleh Sinovacs Yang Kerjasama Dengan Bio Pharma Atau Subunit Protein Recombinant Ini Yang Dikembangkan Di Ekman Saya Kira Prof. Virawati Nanti Bisa Menyampaikan Termasuk Juga Oleh Teman-teman Kita Dilipi Dan Juga Penekatan Genetik Ini Yang Dikembangkan Oleh UI Baik Pakai DNA Ataupun mRNA Dan Juga Kalbifarma Yang Kerjasama Dengan Genisin Korea Ataupun Juga Teman-teman Ada Yang Kembangkan Dengan Adenovirus Ataupun Juga Virus Particles Baik Yang Di ITB Ataupun Juga Di UNER Nah Kalau Kita Lihat Indonesia Ada Yang Kerjasama Tadi Untuk Percepatan Jadi Paling Tidak Ini Menyangkut Pada Tiga Isu Isu Pertama Adalah Isu Percepatan Jadi Yang Penting Cepat Makanya Kita Harus Kerjasama Semasuk Bio Pharma Yang Kerjasama Sinovac Yang Sekarang Sudah Fase Uji Tahap Ketiga Nah Kemudian Isu Tentang Efektivitas Ya Itu Juga Uji Klinik Untuk Melihat Efektivitasnya Juga Dan Isu Tentang Kemandirian Nah Untuk Kemandirian Ini Maka Dikembangkan Vaksin Merah Putih Pengembangan Pengembangan Vaksin Merah Putih Ini Utamanya Memang Tadi Disampaikan Ekman Tetapi Tidak Hanya Ekman Tentunya Jadi Teman-teman Baik Di Perpuluhan Tinggi Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Mulai Dari Bagaimana Virus Koronanya Di Identifikasi Yang Merah Putih Ini Maksudnya Virusnya Itu Yang Beredar Di Indonesia Dan Kemudian Tentu Mengisolasi Gen Spike S Dan N Nicolocapsid Termasuk Juga Mengamplifikasi Dan Mengcloning Tadi Ke Vector Terutama Untuk Expression Di Sel Mamalia Dan Sekarang Diminta Juga Untuk Yeast Bagaimana Menghasilkan Antigen Sebagai Kandidat Vaksin Jadi Ini Yang Kemudian Kita Ingin Cepat Kembangkan Sehingga Nanti Kalau Sudah Teridentifikasi Prototyping Dan Menghasilkan Seed Vaksin Nah Ini Di Awal 2021 Bisa Diberikan Ke Bio Farma Untuk Bisa Dikembangkan Nah Ini Saya Tidak Usah Menjelaskan Lebih Detail Nanti Ada Prof Irewate Tapi Yang Jelas Kita Mengharapkan Memang Dan Menugaskan Eikman Untuk Di depan Di dalam Pengembangan Vaksin Merah Putih Ini Dengan Kita Kerjasama Dari Berbagai Universitas Termasuk Juga Di Kita Kembangkan Di Pospitek Sebuah Laboratorium Yang Akan Dipakai Juga Nah Ini Yang Menarik Bahwa Belum Lama Ini Rame Tentang Identifikasi Adanya Mutasi Gen Terutama Mutasi Sarkov 2 Di D614G Itu Nah Ini Menarik Karena Dibidakan Di State Times Oleh Menteri Kesehatan Malaysia Bahwa Mutasi Ini Bisa Meninfeksi 10 Kali Lipat Lebih Cepat Atau Lebih Mudah Dibanding Yang Tidak Mutasi Cuma Ingin Diketahui Kebetulan Saya Langsung Kontakt Dengan Presiden G-Said Dimana G-Said Adalah Semacam Bank Kumpulan Dari Berbagai Apa Untuk Untuk Holgenome Sequencing Yang Dilaporkan Semua Di Seluruh Dunia Umumnya Dilaporkan Ke G-Said Saya Kontakt Ke Presiden Bahwa Apa Betul Bahwa Mutasi D-614G Ini Menyebabkan Infeksinya 10 Kali Lipat Ini Ternyata Belum Ada Bukti Untuk Itu Dan Kita Ketahui Bahwa 77,8% Dari Seluruh Holgenome Sequencing Yang Dikirim Ke G-Said Mengandung Mutan D-614 D-614G Yang Menarik Dan Oleh Para Peneliti Sebetulnya Harus Diperhatikan Itu Justru Bukan Mutasi D-614G Tapi Adalah L-18F Yang Disitu Adalah Kaitannya Dengan RBD Reseptor Ini Binding Yang Kemudian Akan Mempengaruhi Juga Barangkali Tapi Perlu Perhatian Ini Perlu Yaitu Dengan Nanti Perkembangan Vaksin Sedangkan Mutasi D-614G Itu Tidak Berpengaruh Terhadap Pengembangan Vaksin Efektivitas Vaksin Dan demikian Juga Parahan Tidak Ada Bukti Bahwa Virsarkov Dengan Mutasi D-614G Itu Menyebabkan Lebih Parah Ini Yang Akhir-akhir Ini Banyak Dimuat Koran Nah Bapak-Ibu Sekalian Kita Ketahui Bahwa Beberapa Di antara Kita Kerjasama Pengembangan Vaksin ini Yang di Luar negeri Tadi sudah Kita Sampaikan Cuma Kalau Ditanya Sebetulnya Berapa Kebutuhan Vaksin Itu Dengan Rumus V-Row Atau 1-1 Per-Row Row Itu Apa? Row Itu Adalah Orang Yang Kira-kira Rata-rata Menularkan Satu Orang Itu Berapa? Row Kita Adalah Satu Orang Kira-kira Tiga Karena Tiga Berarti Rumusnya Adalah Satu Dibagi Satu Per Tiga Atau Satu Dikurangi Sepertiga Atau Sama Dengan Dua Per-tiga Nah Dua Per-tiga Dari Dua Rata 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 Kalau Satu Orang Membutuhkan Dua Dosis Maka Paling Tidak Rata 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 Unit Vaksin Dibutuhkan Dan Kalau Satu Vaksin Satu Unit Vaksin Itu Kira-kira Harganya Lima Dolar Maka Dibutuhkan Paling Tidak Rata 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 Untuk Di Indonesia Ini Nah Itulah Yang Sedang Kita Kembangkan Mengenai Vaksin Merah Putih Untuk Tadi Penguatan Bangsa Dan Negara Jadi Demikian Dr. David Yang Bisa Kami Sampaikan Terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Dukron Atas Presentasinya Tentang Pengembangan Vaksin COVID-19 Saat ini Pembicaraan Kedua Adalah Profesor Dr. Herawati Sudoyo MSJ PhD Beliau Merupakan Doktor Dari Monash University Australia Dan Saat ini Merupakan Wakil Kepala Lembaga Ageman Beliau Akan Memaparkan Tentang Bagaimana Ilmu Genetika Itu Dapat Menjelaskan Identitas Dari Suatu Bangsa Dan Spesifik Terhadap Aneka Ragaman Yang Ada Di Indonesia Mari Kita Dengarkan Bersama Tentang Paparan Beliau Kepada Prof. Karawati Kami Persilahkan Prof Terima Kasih Dr. David Saya Share Screen Dulu Ya Saya Coba Set Belum Di Belum Di Belum Masuk Belum Di Abru Pane Apakah Sudah Ada Sudah Di layar Sudah Terlihat Tinggal di Slideshow Di 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 mana Sebentar Ya Oke Selamat pagi Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Sejahtera Shalom Salam Salam Sehat Bagi Kita Semua Pertama Tentunya Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Meraya Merayakan 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 Dias Natalis Universitas Kadulaku Ke 39 Sekaligus Merayakan 75 Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Apa yang diminta Judulnya Ke Saya Itu Sangat Tepat Dengan Melihat Dari Dengan Melihat Dari Sudut Genetika Bagaimana Genetika Dapat Memperkuat Identitas Bangsa Nah Bapak-bapak Ibu Sekalian Indonesia Itu Sangat Unik Dan Sangat Penting Perannya Dia Adalah Seperti Teater Yang Sifatnya Dinamis Dari Perkembangan Manusia Dan Migrasi Sebagai Negara Kesatuan Indonesia Itu Memiliki Populasi Terbesar Keempat Di Dunia Jadi Orang Tentunya Sangat Ingin Tahu Siapa Manusia Indonesia Itu Tentunya Selain Kita Sendiri Nah Tidak Berdiri Sendiri Indonesia Adalah Yang Disebut Island Southeast Asia Kepulauan Nusantara Ini Tetapi Kita Juga Punya Asia Tenggara Daratan Nah Kedua-duanya Itu merupakan Daerah Dengan Kontras Genetik Jadi Genetika Yang Sangat Kontras Dan Terbentuk Oleh Pergerakan Dari Zaman Prasejarah Dengan Zaman Sejarah Jadi Jadi Bahwa Dalam Tor Universitas Tadulaku Menyinggung Mengenai Sejarah Dan Prasejarah Kita Itu Sangat Saya Hargai Bagaimana Kita Menghargai Sejarah Kita Sendiri Dan Pergerakan Tersebut Menghasilkan Keragaman Budaya Dan Bahasa Jadi Siapa Saja Sebenarnya Yang Mempengaruhi Terjadinya Manusia Indonesia Itu Kita Dipengaruhi Beberapa Gelombang Migrasi Yang Nanti Saya Akan Berbagi Dengan Teman-teman Sekalian Dan Perlu Diketahui Bahwa Ada Temuan Jejak Manusia Modern Sekitar 67 Ribu Tahun Yang Lalu Yang Berdampingan Dengan Manusia Jadi Kita Hidup Berdampingan Dengan Manusia Purba Itu Homo Floresensis Di Pulau Flores Barat Kita Juga Sebenarnya Memiliki Jejak Apa yang Namanya Introgresi Introgresi Itu berarti Apa Telah Terjadi Sebenarnya Suatu Persatuan Atau Pembauran Antara Homo Sapiens Manusia Modern Seperti Kita Sekarang Ini Dengan Manusia Purba Homo Neandertalis Dan Homo Denisovan Jadi Tidak Hanya Bahwa Kita Itu Sebenarnya Dipengaruhi Oleh Beberapa Migrasi Tetapi Leluhur Kita Sebelumnya Juga Sudah Melakukan Pembauran Sebelumnya Nah Sekarang Tentunya Kalau Ingin tahu Mengenai Identitas Dan Ingin tahu Mengenai Keragaman Itu Pasti Melihat Dari Beberapa Sisi Jadi Apa Yang Menjadikan Indonesia Itu Indonesia Yang Jelas Adalah Bahwa Torang Samua Basudara Jadi Satu Bangsa Di Tengah Keragaman Lalu Kita Sekarang Tahu Bahwa Ada Nasionalisme Tapi Era Kita Itu Era Trans Nasionalisme Jadi Bagaimana Indonesia Bertakan Dengan Identitasnya Itu Hal Yang Penting Sebenarnya Buat Teman-teman Di Tadulako Yang Mempelajari Sosial Budaya Jadi Genetika Tidak Pernah Bisa Lepas Atau Bahwa Yomedic Tidak Pernah Bisa Lepas Dari Sosial Budaya Antropologi Bahasa Dan Lain-lainnya Nah Bagaimana Teknologi Itu Teknologi Kita Sekarang Akan Membentuk Ulang Kemanusiaan Manusia Di Masa Depan Setelah Revolusi Industri Ini Seperti Apa Kita Sekarang Saja Sudah Berubah Sekarang Kita Tidak Bicara Satu Satu Lain Kita Berbicara Semua Melalui Gadget Dan Nusantara Itu Sangat Unik Karena Merupakan Tapak Perjalanan Evolusi Dari Manusia Arsitektur Sains Berubah Jelas Itu Berubahnya Dipercepat Dengan Kita Lihat Sendiri Adanya COVID Sekarang Kita Ingin Semuanya Otomatisasi Karena Kita Berhadapan Dengan Patogen Yang Berbahaya Jadi Ada Jejak Pembauran Sulawesi Itu Penting Karena Dia Itu Pintu Masuk Sebenarnya Manusia Manusia Berbahasa Astronesia Terus Pertanyaannya Kapan Dan Dari Mana Datangnya Leluhur Kita Kenapa Ada Sedemikian Banyak Etnis Dengan Bahasa Dan Ada Berbeda Dan Apa Yang Membedakan Dan Menyatukan Kita Nah Semua Itu Jawabannya Ada Di DNA Jadi Ini Tadi Apa Yang Menjadikan Indonesia 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 Dan Apa Itu Indonesia Dan Mengapa Kita Melasa Seperti Orang Indonesia Itu Dua Pertanyaan Yang Selalu Sangat Relevan Untuk Diperbincangkan Dan Masih Tetap Bisa Kita Perbincangkan Even Di Tahun Depan Juga Nah Jawaban Atas Kedua Pertanyaan Itu Terus Berkembang Sesuai Dengan Perubahan Zaman Hingga Pasca Reformasi Nah Nantinya Tentunya Atau Sekarang Pun Diharapkan Bahwa Pemahaman Kita Tentang Identitas Keindonesiaan Itu Ada Menjadi Pijakan Kita Untuk Menentukan Masa Depan Bangsa Ini Nah Untuk Apa Jadi Bagaimana Caranya Genetik Itu Memberikan Informasi Untuk Dapat Merekonstruksi Sejarah Unian Kita Jelas Kalau Disini Kita Melihat Bahwa Ini Jelas Multidisiplin Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri Tapi Genetik Dapat Digunakan Untuk Membuat Perkiraan Waktu Kedatangan Dapat Memperlihatkan Gambaran Imigrasi Dan Juga Dapat Memperlihatkan Sejarah Pembauran Nah Ini Adalah Proyek Genom Indonesia Yang Dilakukan Oleh Lembaga Ekman Kita Sudah Kegiatannya Melingkupi 19 Pulau Dan 130 Etnik Jadi Kami Memiliki Informasi Genetik Dari 130 Etnik Itu Kurang Lebih 6.000 Lebih 6.000 Data Tapi Teman-teman Seperti Saya Katakan Bahwa Genetika Itu Gak Ada Artinya Tidak Ada Artinya Bila Tidak Didukung Oleh Keilmuan Yang Lain Marka Populasi Pertama Itu Bahasa Itu Bahasa Yang Mungkin Bisa Memperlihatkan Migrasi Maupun Perbedaan Dan Persamaan Antar Populasi Indonesia Beragam Kita Dikaruniai Keragaman Ini Itu Karunia Kita 483 Etnik Menggunakan 719 Bahasa Ini Kebanyakan Berbahasa Astronesia Sedangkan Di bagian Timur Saudara Kita Menggunakan Bahasa Papua Atau Non Astronesia Nah Kita bisa Melihat Sebenarnya Dari Bahasa Itu Caranya Bagaimana Caranya Dengan Mengumpulkan Kurang Lebih 200 Sampai 400 Kata Yang Dapat Membedakan Antara Satu Populasi Dan Populasi Lainnya Contohnya Adalah Misalnya Angka Saja Angka Pasti Kalau semua Angka Digunakan Dimanapun Kita Berada 5 Dan 10 Kita Bisa Melihat Persamaan Tapi Juga Kita Melihat Di Sebelah Timur Itu Ada Perbedaan Jadi Kita Melihat Yang Persamaan Ini Ini Adalah Bahasa Astronesia Yang Datangnya Dari Taiwan Turun Ke Selatan Dan Daerah-daerah Di Sebelah Timur Yang Merupakan Campuran Antara Non Astronesian Dan Mungkin Sedikit Bahasanya Astronesian Jadi Dari Sini Pun Kita Bisa Melihat Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Itu Memberikan Kepada Kita Bukti-bukti Adanya Migrasi Yang Paling Banyak Jadi Kita Semua Termasuk Bahasa Kaili Itu Adalah Astronesia Yang Digunakan Oleh Mereka Yang Berasal Dari Madagaskar Sampai Ke Rapanui Itu Pulau Pasca Di Sebelah Ujung Timur Malahan Itu Dekat Amerika Selatan Digunakan Sudah Lebih dari 380 Juta Mungkin Sekarang 400 Juta Orang Terdiri Dari 1257 Bahasa Nah Indonesia Itu Kalau kita Lihat Strategis Tempatnya Jadi Dia Itu Sebenarnya Menjadi Jembatan Antara Asia Dengan Negara-negara Atau pulau-pulau Di Pasifik Termasuk Papua Dan Australia Marka Budaya Selain Bahasa Apalagi Yang kita Bisa Lihat Budaya Jadi Dari Barat Ketimur Dari Nusantara Ke New Zealand Dan Kemudian Ke Pulau Pasca Kita Melihat Tinggalan Megalit Ini Adalah Batu-batu Megalit Yang kita Lihat Ada Hampir Persamaannya Dari Lembah Bada Sampai Ke Pulau Pasca Arsitektur Rumah Itu Juga Memperlihatkan Perubahan Tidak Adanya Perubahan Bahkan Dari Etiopia Ketimur Kepapua Dan Kaledonia Baru Ini Adalah Budaya Yang Dibawa Dari Afrika Langsung Ke Ujung Dari Pulau Pasifik Nah Jadi Kalau Misalnya Ketimur Teman-teman Sekalian Kita Melihat Disitu Ada Pertemuan Dua Budaya Dalam Arsitektur Rumah Ini Adalah Astronesia Dia Selalu Tinggi Dan Yang Satunya Ini Adalah Non Astronesian Ini Afrika Jadi Bagaimana Dulunya Leluhur Kita Itu Menyatu Disitu Masing-masing Hidup Dengan Budayanya Sendiri Nah Kalau Kita Bicara Sekarang Marka Genetika Pakai Apa Pakai DNA Tadi Prof Gufron Juga Mengatakan Bahwa Oke Ada Protein Rehobinan Dan Sebagainya Itu Datanya Semua Dari Data Genomik Dan Data Genomik Itu Bercerita Apa Keunikannya Nah Itulah Yang Akan Kita Lakukan Disini Jadi Kita Akan Melihat Sebenarnya Huruf-huruf Ini Ada 3 Milyar Bahasa Yang Jadi DNA Kita Itu Kalau Kita Ketik Di Kertas A4 Maka Dan Ditumpu Maka Itu Hampir Setinggi Monumen Nasional Di Jakarta Itu Adalah Informasi Kita Bagaimana Mungkin Itu Bisa Dikemas Kecil Sekali Tapi Memberikan Informasi Siapa Kita Adanya Nah DNA Itu Macem-macem Penurunan Bisa Maternal Dari Sisi Ibu Paternal Dari Sisi Ayah Itu Pakai Kromosom A Dan Parental Dari Kedua Orang Tua Jadi Dia Jelas Diturunkan Dari Kedua Orang Tua Tetapi DNA Untuk Dapat Berekspresi Itu Memerlukan Juga Lingkungan Lingkungan Juga Berpengaruh Makanya Nature And Nurture Dia Berpengaruh Untuk Apa Seleksi Dan Adaptasi Nah Ini Tadi Penurunan Paternal Dari Ayah Penurunan Maternal Hanya Dari Ibu Laki-laki Tidak Meneruskan Sedangkan Parental Ini Bisa Memperlihatkan Adanya Pembahuran Nah Bagaimana Caranya Membaca Genom Satu persatu Dirunut Kita Punya Di Lembaga Ekman Pusat Genom Nasional Yang Menentukan Sekuans Genom Manusia Dan Juga Identifikasi Gen Macem-macem Termasuk Patogen Jadi Pusat Genom Ini Digunakan Untuk Semuanya Apakah Mamalia Non-mamalia Tidak Jadi Masalah Apapun Yang terang Dia Membaca Nah Apa Informasinya Buat Mereka Mereka Buat Kita Di Fakultas Kedokteran Ini Yang Penting Personalized Medicine Precision Medicine Jadi Kita Nantinya Akan Dapat Obat Obatan Yang Sesuai Dengan Kita Sendiri Genetik Kita Sendiri Terus Kemudian Risiko Penyakit Akan Ada Di Situ Nah Sekarang Yang Kita Lihat Berhubungan Dengan Manusia Indonesia Gambaran Migrasi Dan Asal Moyang Nah Pengembaraan Manusia Out Of Afrika Sampai Disini Itu Lompatan Raksasa Jadi Sangat Sangat Penting Buat Kita Untuk Mengetahui Dari Mana Asal Susunya Nah Ini Sebenarnya Ini Bisa Dilihat Ini Gambaran Migrasi Dari Dari Moyang Perempuan Tetapi Waktu Kita Melakukan Studi Ini Dengan Menggunakan Chromosome A Sama Saja Juga Bahwa Semua Kita Asalnya Dari Afrika Nah Kalau Tadi Bicara Itu Bicara Dunia Sekarang Indonesianya Sendiri Bagaimana Hunian Nusantara Ini Bagaimana Menentukan Komposisi Genetik Manusia Indonesia Pertama Gelombang Migrasi Pertama Sekitar 60.000 50.000 Tahunnya Lalu Afrika Nah Kenapa Daerah Sulawesi Tengah Itu Penting Karena Migrasi Yang Sebelah Utara Ini Itu Melalui Daerah Sulawesi Tengah Banggai Luwuk Dan Seterusnya Selain Yang Melalui Bagian Selatan Semua Masuk Ke Paparan Sahul Dulu Dimana Australia Masih Menjadi Satu Dengan Papua Dulu Pun Ada Paparan Sunda Jadi Memang Gampang Sebenarnya Untuk Dapat Meloncat Dari Dari Tempat Tempat Yang Lain Karena Yang Pada Waktu Itu Laut Itu Masih Sangat Rendah Yang Kedua Yang Kedua Adalah Dari Asia Ini Daerah Vietnam Daerah Cina Bagian Tiongkok Bagian Selatan Dimana Sangat Sangat Beragam Disitu Itu Dua Sudah Kemudian Yang Ketiga Adalah Out Of Taiwan Dari Utara Masuk Tadi Kepada Gaskar Dan Satunya Lagi Ke Pasifik Yang Jelas Sulawesi Adalah Sebenarnya Pintu Masuk Utama Kenapa Itu penting Yang Keempat Perdagangan Jangan Dilupakan Ini Perdagangan Rempak Dan Kemudian Juga Pengenalan Terhadap Agama Dan Sebagainya Itu Masa Sejarah Sekitar Tahun 700 Nah Hadirin Sekalian Bagaimana Gambaran Keragaman Kita Coba Lihat Mulai Dari Nia Sumatera Utara Kita Berjalan Ke Arah Timur Sebenarnya Masing-masing Itu Memiliki Distribusi Atau Haplogroup Dari motif Grup Motif Yang Kurang Lebih Sama Tetapi Distribusinya Berbeda Dan Kita Lihat Bahwa Yang Q Dan R Sebelahnya Itu Adalah Unik Non Astronesia Unik Papua Jadi Dari Mulai Kita Di Sumba Pun Itu Gambaran Pembawuran Sudah Kelihatan Makin Lama Makin Besar Ke Arah Timur Kalau Kita Lihat Kemudian Jadi Kalau Mau Lihat Pembawuran Kita Harus Melihat Dari Sisi Parental Jadi Berarti Dari Ayah Dan Dari Ibu Ini Adalah Indonesia Barat Ini Adalah Indonesia Timur Kita Tidak Melihat Adanya Yang Betul Betul Seluruhnya Satu Warna Kemurni Ini Semua Menunjukkan Bahwa Apakah Dia Di Sumba Bena Lembata Alor Pantap Timur Dan Lainannya Itu Mereka Ada Pembawuran Sedangkan Indonesia Barat Memiliki Pembawuran Tapi Berbeda Ini Adalah Yang Pink Itu Adalah Astronation Sedangkan Yang Merah Itu Adalah Asia Daratan Jadi Disitu Lebih Banyak Kita Melihat Bahwa Asia Daratan Disini Jauh Lebih Penting Tapi Mesejenya Apa sih Pesannya Bahwa Sebenarnya Kita Tidak Punya Gen Murni Manusia Indonesia Jadi Yang mana Manusia Indonesia Adalah Campuran Beragam Latar Belakang Genetik Dan Semuanya Pada Dasarnya Berasal Dari Afrika Gitu Nah Itu Tidak Tidak Akan Lengkap Kalau Kita Tidak Karena Kita Di Palu Tidak Akan Lengkap Kalau Kita Tidak Belajar Migrasi Manusia Ini Di Sulawesi Selatan Jadi Kami Bekerjasama Dengan Museum Di Pak Iksam Di Museum Di Palu Dan Kemudian Juga Dengan Arkeologi Nasional Untuk Mempelajari Lembah Lurebadat Dan Besoa Banyak Sekali Yang Bisa Kita Pelajari Itu Adalah Daerah Yang Kalau Kita Dalam Bahasa Jawanya Adalah Gemah Ripah Loh Jinawi Jadi Suatu Daerah Yang Sangat Subur Cantik Saya Tidak Bisa Membayangkan Seperti Mengutarakan Seperti Apa Yang Jelas Kami Jatuh Cinta Pada Lembah Bada Dan Lembah Bohwa Sentra Kita Melihat Bahwa Di Tidak Jauh Sebenarnya Dari Kota Palu Kita Menemukan Adanya Footprint Jejak Dari Migrasi Awal Karena Rumah Rumah Seperti Ini Kita Bisa Temukan Di Papua Ini Melanesian Karakteristik Melanesia Jadi Kita bisa Melihat Di sini Bagaimana Gambaran Asal Usul Populasi Di Bada Bada Bawa Dan Lembah Palu Ini Menggunakan Genetic Testing Kita Juga Mengambil Bahasanya Dan Melihat Dari Arkeologi Antropologi Pendekatan Arkeologi Dan Antropologi Nah Populasi Sendiri Sendiri Kita Kita Melihat Antara Bada Dan Bawa Bawa Kelihatannya Tidak Jauh Jauh Tempatnya Tetapi Kita Melihat Ada Perbedaan Yang Terjadi Di Antaranya Nah Kami Ingin Sekali Bahwa Kita Mungkin Dengan Teman-teman Dita Dulako Melihat Lagi Ini Apa Sejarah Zaman Dulu Mengapa Walaupun Mereka Berdekatan Tapi Ternyata Memiliki Gambaran Latar Belakang Genetik Yang Berbeda Kita Lakukan Studi Dengan Menggunakan Ancient Bones Tadulako Bones Bada Di Bawa Di Tadulako Bones Jadi Ini Sangat-sangat Menarik Kalau Memang Mereka Homogen Kita Akan Melihat Mereka Saling Berdekatan Jadi Kita Masih Harus Belajar Lagi Mengenai Lembah Bada Dan Lembah Beowa Nah Kalau Kita Ambil Ringkasannya Maka Karakteristik Masyarakat Di Kepulauan Nusantara Ini Beragam Tatanan Masyarakat Bergantung Pada Struktur Keluarga Jadi Maternal Pada Prinsipnya Konsep Bahwa Leluhur Berasal Dari Luar Atau Pendatang Itu Diterima Sekarang Ini Bagaimana Caranya Kita Dengan Menggunakan Data-data Yang ada Itu Harus Meningkatkan Proses Saling Memahami Budaya Untuk Membangun Kemajemukan Karena Kemajemukan Yang ada Di Kepulauan Nusantara Ini Anugerah Sebenarnya Itu bukan Sesuatu Yang Justru Merugikan Tapi Itu Anugerah Kita Kita Harus Mengangkat Budaya Lokal Menghormati Nilai Luhur Kebudayaan Di Masyarakat Itu Mutlak Perlu Nah Jadi Ini Semua Tadi Itu Sebenarnya Kisah Tentang Kita Tentang Manusia Modern Tentang Homo Sapiens Kisah Dalam DNA Merupakan Salah Satu Kisah Terbaik Yang Kita Dengar Berisikan Keputulangan Dan Berisikan Kemenangan Merentang Dari Hutan Rimba Melewati Gurun Pasir Menuju Dataran TS Selama Ribuan Generasi Penelitian Genetik Yang Membutikan Ada yang Gambaran Keanekaragaman Genetik Leluhur Seharusnya Dapat Mengakhiri Kekeliruan Dan Perdapatan Dalam Memahami Tentang Ras Karena Sejarah Genetik Kita Tidak Percaya Dengan Ras Kita Itu Sama Homo Sapiens Kita Mengetahui Juga Bahwa Perlaku Manusia Dapat Berubah Drastis Karena Pengaruh Lingkungan Sosial Nah Apa Yang Dalam DNA Kita Itu Merupakan Hal Yang Menjanjikan Bukan Hal Yang Merugikan Kata Akhirnya Adalah Kita Ber Aneka Gen Tapi Satu Indonesia Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Hadirin Sekalian Atas Perhatiannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Prof. Fera Atas Presentasi Yang Sangat Menarik Ternyata Sudah Banyak Meneliti Juga Di Sulawesi Tengah Ya Sudah Ingin Kembali Semoga Bisa Cepat Kembali Ke Sulawesi Tengah Kita Berkolaborasi Saya Kira Harus Berikutnya Kita Buka Sesi Diskusi Silahkan Bila Dari Yang Hadir Disini Untuk Memberikan Pertanyaan Mungkin Yang Pertama Yang Sudah Resen Silahkan Dari Kristiani Kristiani Ya Ibu Kristiani Ya Silahkan Selain itu Mungkin Mungkin Ada Pertanyaan Yang Lain Dulu Sebelum Menunggu Ibu Kristiani Ada Pertanyaan Ini Dari Bapak Andi Muhammad Maulana Dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwakerto Kepada Prof. Gufron Ditanyakan Ditemukannya Mutasi Pada SARS-CoV-2 Selain Menyebabkan Meningkatnya Kemungkinan Penularan Apakah Ada Informasi Bahwa Strain Yang Ada Juga Tingkat Virulensinya Semakin Tinggi Ataukah Sebaliknya Tentang Mutasi Yang Tadi Dijelaskan Oleh Prof. Gufron Apakah Dia akan Menyebabkan Peningkatan Kemampuan Penularan Dan Virulensinya Bagaimana Prof Oke Dijalap Langsung Ya Monggo Prof Ya Baik Untuk Mutasi D614G Yang Sekarang Sedang Rame Itu Dibicarakan Itu Menurut Presiden Tidak Ada Bukti Bahwa Mutasi Ini Lebih Ganas Ataupun Juga Lebih Mudah Menginfeksi 10 Kali Lipat Jadi Artinya Apa Yang Disampaikan Oleh Menteri Kesehatan Malaysia Itu Menurut Presiden Jisen Itu Tidak Ada Bukti Artinya Biasa Biasa Saja Kecuali Justru Yang Kami Tadi Sudah Sampaikan Yaitu Yang Mutasi Yang L18F Itu Yang Perlu Perhatian Dan Rupa-rupanya Mutasi Yang L18F Itu Di Indonesia Belum Ditemukan Sedangkan Yang D16G Ini Sudah Di Daerah Jogja Bahkan Di Surabaya Itu Sudah Sejak Sejak April Sudah Ditemukan Waktu Urgenome Sequencing Itu Bu Prof Nyoman Sudah Menemukan Demikian Juga Di Jakarta Di Bekasi Dan Di beberapa Tempat Sudah Ditemukan Begitu Terima 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 Berarti Memang Tidak Begitu Membahaya Sebenarnya Prof Tetapi Meski Begitu Ini Mohon Maaf Jangan Sampai Salah Kemudian Kita Tidak Saksama Dan Tidak Ketat Di Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Jadi Minimal 3M Itu Masker Jaga Jarak Menjaga Jarak Dan Mencuci Dengan Sabun Itu Harus Terima Baik Terima 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 Satu Hal Yang Menarik Ini Mas David Jadi Kita Ingin Para peneliti Baik di Fakulta Dokteran Ataupun Bahkan Di rumah Sakit Terutama Klinisi Itu Mencoba Mengapa Sekarang Ini Contohnya Happy Hipoksia Atau Beberapa Kolega Kita Ini Contoh Di Rumah Sakit Dokter Sutomo Masih Muda Dan Kemarin Di Jogja Juga Dalam Waktu Relatif Singkat Itu Positif Dan Klinisnya Tidak Begitu Menonjol Tiba-tiba Kemudian Meninggal Itu Harus Diteliti Betul Apakah Terkait Juga Dengan Keadaan Virusnya Ataupun Komorbiditasnya Atau Apa Memang Masih Sangat Luas Untuk Penelitian Penelitian Utamanya Dari Happy Hipoksian Juga Betul Dan Nanti Kalau Ada Kesempatan Yang Memiliki Istilahnya Kesempatan Bagus Menelitinya Prof Bisa Diserahkan Artinya Diusulkan Kepada Kami Dan Kemudian Kita Lihat Bisa Kita Biayai Kalau Memang Sangat Potensial Terima kasih Prof Untuk Pertanyaan Kedua Ini Ditujukan Kepada Prof Herawati Dari Sesama Pembicara Hari Ini Dari Dr. Aulia Menanyakan Apakah Keanekaragaman Genetik Di Indonesia Ini Merupakan Yang Tertinggi Di Dunia Sebenarnya Kalau Kita Lihat Itu Tiongkok Itu Sangat Beragam Tapi Jumlah Kita Itu Tinggi Sekali Kalau Misalnya Kita Tambahkan Juga Dengan Papua Barat Secara Rinci Karena Bahasa Merekanya Saja Itu Sudah Ada 225 Gitu Jadi Memang Dari Sudut Bahasa Kita Sangat Beragam Dari Sudut Populasi Atau Suku Ya Sekitar 500 Itu Tidak Tertinggi Di Dunia Tapi Cukup Tinggi Di antaranya Dari Dokter Taufik Pasiat Juga Menanyakan Apakah Dinamika Genetika Ini Dinamika Genetika Yang Sudah Terjadi Ini Spesifik Hanya Di Indonesia Atau Berlaku Secara Universal Dinamika Yang Kita Lihat Bahwa Ada Empat Gelombang Yang Kemudian Mempengaruhi Berkembang Terjajinya Yang Namanya Manusia Indonesia Itu Spesifik Indonesia Spesifik Nusantara Di Tempat Tempat Lain Misalnya Yang Mungkin Kita Tidak Tahu Bahwa Di Setiap Negara Itu Semuanya Diverse Semuanya Beragam Tidak Ada Yang Satu Negara Itu Memiliki Satu Populasi Sebenarnya Ada Yang Namanya Minoritas Karena Jumlahnya Memang Sedikit Nah Kenapa Indonesia Spesifik Karena Dia Memang Seperti Tadi Secara Geografis Dia Persimpangan Persimpangan Suatu Perjalanan Leluhur Dibandingkan Dengan Lain-lain Yang Cuma Satu Arah Saja Seperti Tadi Bahwa Out of Afrika Itu kan Lewat Kostal Bisa Lewat Pinggir Pantai Jadi Dia Pinggir Pantai Menyusuri Terus Gitu Tapi Tidak Ada Kemudian Tiba-tiba Di Waktu Dia Diambil Dia Dia Berhenti Kemudian Ada Persilangan Yang Lain Datang Melewati Sehingga Mungkin Yang Lama Berbaur Dengan Yang Baru Dan Sebagainya Yang Ada Adalah Kebanyakan Itu Pembauran Zaman Sejarah Baik Prof Kemudian Ada Pertanyaan Yang Lain Prof Dari Ibu Dia Maria Nimbun Dari FK Universitas Batam Bertanya Tentang Sejauh Mana Penelitian Berdasarkan DNA Ini Untuk Personal Terapi Terutama Pada Penyakit Infeksi Dan Keganasan Kira-kira Apa Mungkin Prof Bisa Menjelaskan Tentang Perkembangannya Prof Oke Sebenarnya Kalau Kita Bicara Mengenai Personal Terapi Itu Kita Bicara Mengenai Farmakogenetik Jadi Bagaimana Pengobatan Yang Sudah Ada Misalnya Itu Disesuaikan Dengan Kemampuan Dari Enzim Citokrom 450 Merespons Atau Memetabolisme Obat Nah Kami Sudah Melakukan Studi Populasi Tapi Yang Masih Memang Masih Harus Diteruskan Tidak Termasuk Bada Dan DHOA Memang Ada Di Populasi Tertentu Yang Misalnya Akan Memiliki Atau Mereka Itu Memiliki Lebih Banyak Pur Metabolizer Jadi Apa Itu Artinya Pur Metabolizer Berarti Dia Tidak Bisa Memetabolisme Obat Tersebut Nah Kalau Begitu Kan Harus Dicarikan Obat Lain Sekarang Itu Sudah Trend Bahwa Obat Obat Itu Kalau Kita Lihat Information Kadang-kadang Mereka Sudah Taruh Itu Bahwa Pharmacogenetic Itu Tolong Dilihat Untuk Gen Apa Saja Gitu Biasanya Sudah Jadi Kalau Untuk TB Dan Keganasan TB Kan Pasti Mengenai Obatnya Sensitivity To Misalnya Kalau Kayak Rifampisin Dan Sebagainya Kita Melihat Ada Farmacogenetik Memang Dipelajari Baik Terima Ini Kemudian Dari Dr. Tri Setiawati Dari FK Universitas Tadulako Untuk Kedua Pembicara Yang Pertama Untuk Prof Gupron Bagaimana Kebijakan Pemerintah Nantinya Terkait Dengan Besarnya Pembiayaan Yang Dikeluarkan Untuk Vaksin Ini Prof Jadi Besarnya Pembiayaan Pemerintah Kemudian Untuk Prof Herawati Pertanyaannya Apakah Pola Genetika Yang Ada Di Indonesia Terutama Di Sulawesi Tengah Ini Dapat Mempengaruhi Tingkat Keparahan Terhadap COVID-19 Berkaitan Dengan Bahwa Penyampaian Dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Sendiri Bahwa Penanganan COVID-19 Di Sulawesi Tengah Salah Satu Yang Terbaik Di Indonesia Silahkan Prof Gufron Dan Prof Heran Ya Tentang Pembiayaan Tentu Tentu Ini Tidak Sedikit Karena Itungan Tadi Baru Asumsi 5 Dolar Itu 26,4 Triliun Yang Dibutuhkan Nah Sedangkan Kita Dengar Dari Pak Menteri BUMN Sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Karena COVID-19 Ini Itu Kan Kemarin Ke RRC Itu Dan Juga Ke Timur Tengah Menyampaikan Kurang Lebih 440 Atau 25 Dolar Untuk Dua Short Atau Per Short Berarti Sekitar 12 Tengah Dolar Sehingga Artinya Kalau 5 Dolar Berarti Harus Dua Kali Lipat Lebih Jadi Besar Oleh Karena Itu Kedepan Kebijakannya Adalah Bahwa Yang Tidak Mampu Seperti Yang PBI Yang Ada Daftarnya Di PBJ Kesehatan Itu Tentu Pembiayanya Adalah Oleh Pemerintah Sedangkan Masyarakat Yang Mampu Tentu Harus Membayar Sendiri Begitu Oke Baik Baik Silahkan Apakah Pola Genetik Di Indonesia Terutama Di Sulteng Mempengaruhi Tingkat Keparahan Terhadap COVID-19 Nah Kos Genetik Itu Pasti Berperan Dalam Memberikan Manifestasi Klinis Pada Awal-awalnya Kita Tahukan Bahwa Ada Reseptor Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Masuknya Virus Ini Ke Sel Manusia AC2 Misalnya Dan TMRSS Jadi Kami Sudah Mencoba Melihat Ada Enggak Karena Dikatakan Mungkin Indonesia Lebih Resisten Dulu Jadi Kita Coba Lihat Benar Beda Ternyata Enggak Ada Bedanya Dan Kita Tidak Melihat Sesuatu Yang Istimewa Untuk Urusan Bahwa COVID-19 Ini Bisa Atau Tidak Bisa Masuk Nah Sekarang Ini Bahwa Sudah Ada Sebenarnya Satu Dua Studi Mencari Population Related Manifestation Tapi Yang Paling Penting Sebenarnya Kalau Kita Nantinya Akan Melihat Itu Antara Mereka-Mereka Yang manifestasi Klinik Tinggi Manifestasi Kliniknya Berat Medium Dan Ringan Untuk Dicek Genomnya Dan Itu Masih Masih Dalam Tahap Proposer Kita semua bisa melihat dan bekerja untuk melihat ini tadi, hubungan antar genetik dengan manifestasi klinik. Baik, Prof. Mungkin saya cukupkan, Prof. karena Prof. Herawati juga punya kegiatan lain. Terima kasih untuk kedua pembicara, Prof. Ali Gupron dan Prof. Herawati di SETI 1 ini sudah memberikan banyak, masukkan banyak tambahan informasi dan ilmu kepada kita semua. Dari kedua pembicara dapat saya, bukan kesimpulan ya, tetapi suatu tambahan bagi diri kita sendiri bahwa ilmu biomedik telah berupaya untuk ikut serta dalam pengembangan vaksin melalui kerjasama lintas institusi untuk mewujudkan vaksin merah putih bagi negara Indonesia. Dan jejak pembauran yang ada di Indonesia, kemudian dapat menyatukan Indonesia melalui Genneka Tunggal 3. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Ali Gupron dan Prof. Herawati untuk kesempatannya. Dari saya, terlaku pasir. Terima kasih banyak, Prof. Amat. Terima kasih. Sampai ketemu di Palu. Baik, terima kasih kepada Dr. Tiafid dan kedua narasumber kami. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan sesi kedua oleh panelis sekaligus diskusi dan panelis jawab. Dalam hal ini akan dipandu secara langsung oleh Dr. Gina Andika Huttassoib, M. Diomed. Beliau merupakan staf pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulakul. Kepada Dr. Gina, kami persyelesaikan. Terima kasih kepada MC, Dr. Rika Walanda Endiomed. Mohon izin kami lanjutkan kembali kepada Rektor Untas, Rika Neska Untas, secara pemateri dan peserta webinar sekalian. Kita masuk ke sesi yang kedua dengan dua pemateri dan materi yang tentunya tidak kalah menarik. Dan untuk yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Tawya Yusuf, AHK, PhD. Hari ini saya bacakan secara singkat kurikulum SITI beliau. Saat ini menjabat sebagai kepala Departemen Psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sebagai Ketua Pembangunan Besar TAAI di Indonesia. Pendidikan terakhir beliau di doktoral di International Center for Medical Research, Kobe University, Postgraduate School of Medicine, Kobe, Jepang. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi dengan judul dari Selpunca Membangun Bangsa. Kepada Dr. Aulia, kami terpilaskan. Ijin saya screen dulu. Terima kasih pada Saudari Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat kepada Prof. Amar, Wakil Rektor 4 Universitas Tadolakum, yang saya hormati para pembicara, yang saya hormati Dr. David, selaku Ketua PAAI Komisariat Palu, Panitia yang terhormat hadirin dan hadirat sekalian. Pertama-tama izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Tadolakum, ulang tahun yang ke-39. Kemudian, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. David dan kawan-kawan atas pelantikannya sebagai pengurus PAI Komisariat Palu. Kemudian, selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Virtual Nasional dari Ilmu Biomedik Menjaga Negara, menguatkan jati diri keilmuan biomedik, membangun dan menjaga negara. yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan ini. Dan tema atau topik yang dimintakan ke saya adalah dari Sel Punca Membangun Bangsa. Nah, kalau kita lihat judul ini, ini mengingatkan saya pada salah satu judul film James Bond yang berjudul From Russian With Love. Nah, tampaknya Panitia sudah menyadari tentang peran dari Sel Punca di masa depan dalam terapi-terapi penyakit yang notabene juga pada akhirnya akan ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka membangun bangsa. Nah, kalau kita mohon bantuan Panitia, saya tidak bisa menggerakkan screen ya. Halo? Dimatiin aja dulu Pak share screennya biar saya yang share screen. Share screen ya ya? Matikannya. Iya, saya aja yang share screen. Ya, bisa ditampilkan. Sudah terlihat? Ya, slide selanjutnya. slide selanjutnya. Nah, kalau kita ingat kembali tentang era pengobatan penyakit. Nah, ada dua era pengobatan penyakit pada prinsipnya yang bisa kita kemukakan. Yang pertama adalah era experience-based terapi. Ini adalah terapi berdasarkan pengalaman. Terapi yang sifatnya turun-temurun. Nah, periode ini itu ditandai oleh adanya periode jampi-jampi yang banyak kita jumpai di masyarakat-masyarakat yang masih sangat tradisional. Kemudian juga periode menggunakan bahan-bahan alamiah. Namanya menggunakan umbi atau batang atau daun dari tumbuh-tumbuhan untuk mewobati penyakit-penyakitnya. Bahkan saya pernah baca di salah satu artikel ada salah satu suku bangsa di Afrika yang memakan tanah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua adalah era scientific-based terapi. Jadi, era ini ditandai oleh terapi dengan berdasarkan pada metode-metode ilmiah. Jadi, metode-metode yang dibuktikan secara ilmiah. Nah, periode ini ditandai dengan pengobatan menggunakan obat-obat parmasi, kemudian metode-metode pembedahan, transfusi darah, dan lain-lainnya. Kemudian periode yang berikutnya ini yang diramalkan itu adalah periode sel puncak atau stem cell bis terapi. Dan ini merupakan salah satu harapan untuk terapi penyakit di masa depan, khususnya penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa diobati dengan cara medikamentosa biasa atau pembedahan biasa. Bahkan saat ini juga telah mulai berkembang metode terapi yang lain yang kita sebut dengan nama terapi gelombang. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai sel puncak secara selayang pandang karena keterbatasan waktu. Kemudian kita akan lihat potensi dan peran dari sel puncak ini. Dan nanti di akhir dari paparan saya, kita akan lihat tentang aplikasi dari sel puncak di klinik, di bidang ortopedi dalam rangka mengobati pasien dengan kelainan pada tulang yang mengakibatkan hilangnya rahmen tulang tertentu. Dan sel puncak digunakan untuk mengembalikan rahmen tulang yang hilang tersebut. Nah, penelitian tentang ini ini diplopori oleh Profesor Dr. Ismail Dilogo SPOT dan slide saya juga itu menggunakan slide yang digunakan oleh beliau. Kemudian yang terakhir nanti kita akan masuk di simpulan. Terus. Nah, kalau kita lihat apa itu sel puncak? Sel puncak adalah sel yang belum terspesialisasi. Jadi kalau ibaratnya ini masih dokter umum. Belum mengarah ke jenis yang tertentu. Kemudian sel puncak ini mempunyai dua sifat. Yaitu yang pertama adalah kemampuannya untuk berploriperasi atau berregenerasi. Sel puncak ini mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Dahulu dikatakan bahkan kemampuannya ini adalah unlimited, tidak terbatas. Bahkan ada yang berpendapat imortal. Tetapi pendapat-pendapat ini kemudian dibuktikan tidak benar karena sel puncak juga pada akhirnya mempunyai keterbatasan dalam berproliferasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuannya untuk berdiferenciasi. Jadi kemampuannya untuk berubah menjadi berbagai jenis sel. umpamanya adalah menjadi sel otot, sel tulang, sel kulit, dan seterusnya. Slide selanjutnya. Nah, kemampuan untuk berproliferasi dan untuk berdiferenciasi ini diatur atau dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang mempengaruhinya itu adalah faktor genetik sementara faktor eksternal yang pengaruhinya itu adalah oksigen, kemudian nutrisi, faktor tumbuh atau growth factor, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mikroenvironment, lingkungan sekitar dari sel puncak tersebut. Yang kita sebut dengan nama stem cell niches. Nah, konsep tentang mikroenvironmental atau stem cell niches ini ini dikemukakan pertama kali oleh Schofield, ini seorang ilmuwan Jerman di tahun 1974, eh, 78, yang menyatakan bahwa stem cell atau niches ini ini ditentukan oleh adanya interaksi antara sel punca dengan sel-sel lain yang ada di sekitarnya dan antara sel punca dengan stroma atau matriks ekstraseluler yang melingkupinya. Nah, interaksi ini dipengaruhi oleh molekul-molekul yang tertentu. Nah, stem cell niches atau lingkungan dari stem cell ini ini akan mempengaruhi regulasi aktivitas dari gen-gen yang berperan di dalam proses proliferasi dan diferensiasi. kemudian sofil juga mukakan ada empat faktor atau komponen yang berperan yaitu stroma support cell jadi cell-cell yang terdapat di sekitarnya kemudian extracellular matrix protein pembuluh darah dan juga neural input. Slide selanjutnya. Sekarang kita lihat jenis dari sel punca. Sel punca dapat kita kelompokkan yang pertama berdasarkan kemampuan diferensiasinya. Nah, berdasarkan kemampuan diferensiasinya maka sel punca dibagi yang pertama itu adalah totipoten. Totipoten ini adalah sel punca yang mampu membentuk berbagai jenis sel. Baik sel-sel yang akan membentuk sel atau jaringan ekstra embryonik seperti placenta dan tali pusat maupun yang intra embryonik yaitu yang nanti akan membentuk jaringan ectoderm mesoderm dan endoderm. Nah, contoh dari sel punca jenis ini itu adalah zigot dan morula jadi di gambar yang bawah itu bisa dilihat ini adalah morula morula adalah stadium perkembangan dari embryo yang ditandai oleh hadirnya banyak sel dan belum ada ruang di dalam kumpulan dari sel-sel ini. Nah, sel-sel pada morula ini kalau kita lepas satu demi satu maka masing-masing sel ini kalau kita kultur dia akan dapat membentuk morula kembali yang utuh jadi masing-masing itu bisa membentuk morula yang utuh dan pada akhirnya dapat membentuk satu individu yang utuh jadi ini kemampuannya luar biasa ini yang dipanggil dengan nama totipoten kemudian yang kedua itu adalah pluripoten nah pluripoten ini adalah sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang termasuk ke dalam intraembryonik jadi dia bisa membentuk sel-sel yang tergolong kepada ectoderm atau sel-sel yang tergolong kepada mesoderm atau sel-sel yang tergolong kepada endoderm nah contoh untuk ini itu adalah embryonic stem cell nah kalau kita lihat embryonic stem cell ini ini adalah bagian inner sel mas itu bagian sel yang terdapat di dalam blastokista jadi blastokista ini adalah tahap perkembangan selanjutnya di embryo setelah merula dia adalah blastokista nah pada blastokista ini sel-sel yang di sisi luar yang disebut sebagai otter sel mas ini akan membentuk placenta dan tali pusat sementara yang di dalam ini disebut sebagai inner sel mas nah inner sel mas inilah yang nantinya akan berkembang menjadi embryo membentuk berbagai jenis jaringan yang tergolong kepada ectoderm mesoderm ataupun endoderm jadi sel-sel ini kalau kita lepaskan kemudian kita kultur dia bisa menjadi sel kulit sel otot sel sarap dan lain-lainnya jadi sifatnya adalah pripoten tetapi sel ini tidak bisa membentuk satu individu yang kutuh kenapa karena tidak punya lagi kemampuan untuk membentuk placenta dan tali pusat slide selanjutnya nah yang ketiga adalah multipoten ini adalah sel punca yang mampu membentuk berbagai jenis sel pada satu lapis embryonik saja misalnya dia membentuk sel-sel yang tergolong kepada ectoderm atau tergolong kepada mesoderm atau endoderm saja nah contohnya umpamanya adalah hemopoietic stem cell ini adalah sel-sel stem yang membentuk berbagai jenis dari sel-sel darah kemudian mesen kimau stem cell ini adalah stem cell yang mampu membentuk berbagai jenis sel-sel yang tergolong kepada mesoderm nah ini gambarannya adalah sel-sel mesen kimau stem cell tapi dalam perkembangannya ternyata sel-sel multipoten ini juga dapat berkembang menjadi sel-sel lain di luar dari lapis germinalnya jadi umpamanya mesen kimau stem cell juga dapat berkembang menjadi sel-sel di luar dari mesoderm nah kemudian yang terakhir adalah unipoten ini adalah sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu saja misalnya sel punca eritroid ini yang akan membentuk eritrosit jadi istilahnya garis tangannya sudah ditentukan untuk eritroid ini kembangan selanjutnya itu akan berkembang hanya bisa menjadi eritrosit kemudian contoh lainnya umpamanya adalah sel punca yang terdapat pada stratum germinatifum pada epidermis dia akan hanya bisa membentuk sel-sel keratinosit slide selanjutnya berdasarkan yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya nah berdasarkan sumbernya maka sel punca ini kita bisa bagi menjadi yang pertama adalah sel punca embryo atau yang dipanggil embryonic stem cell atau yang dikenal sebagai ISL nah sel punca ini diambil dari lapis dalam blastokista atau yang disebut sebagai inner sel mas blastokista nah sel-sel ini dapat dikembangkan seperti kita ketahui bersama menjadi berbagai jenis sel dari berbagai lapis embryonic jadi sifatnya adalah pluripoten kemudian yang kedua yaitu sel punca fetus atau fetal stem cell ini adalah sel punca yang temukan pada organ-organ dalam fetus atau janin dan sifatnya juga pluripoten nah yang ketiga adalah sel punca darah tali pusat ini adalah sel punca yang diambil dari darah placenta dan dari darah tali pusat segera setelah bayi lahir nah ini sifatnya adalah multipoten nah ini kita lihat ini adalah tali pusatnya ini placentanya tidak terlihat biasanya placenta dan tali pusat ini setelah dilahirkan akan dikuburkan atau ditanam nah ini kadang-kadang dengan berbagai ritual umpamanya kalau kita ingin mendapatkan anak yang pikirannya tajam maka ditambahkan ke dalam baki yang berisi tali pusat dan placenta ini umpamanya silap baru kemudian dikuburkan kalau pikirannya mau tajam ditambahkan paku atau jaruh kemudian kalau ada yang ingin anaknya menjadi konglemerat maka ditambahkan adalah uang ke dalamnya cuman sayang sekali uang yang dimasukkan itu adalah uang receh sehingga anaknya itu bukan menjadi konglemerat tapi juga memperoleh mempunyai keterbatasan dalam hal ekonomi jadi yang dimasukkan itu biasanya hanya recihan saja tidak ada yang memasukkan lembaran merah dengan gambar Soekarno-Hatta slide selanjutnya nah ini kita lihat cara pengambilan dari embryonic stem cell jadi ke dalam blastokista ini dimasukkan aspirator alat untuk menyedot dari cell-cell yang terdapat pada inner cell mask kemudian setelah diambil maka dia dikultur kemudian akan didiferenciasi menjadi berbagai jenis cell yang diinginkan selanjutnya ya slide selanjutnya nah yang keempat itu adalah sel punca dewasa atau dark stem cell ini adalah stem cell atau sel punca yang ditemukan diantara sel-sel lain yang telah berdiferenciasi nah hingga saat ini sudah diketahui dan juga diduga ya semua bagian dari tubuh kita itu mempunyai stem cell baik pada kulit baik pada hati baik pada ginjal dan lain-lainnya dan sel punca dewasa ini diduga berperan dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan jaringan dan dia mempunyai sifat plastis jadi mampu berdiferenciasi menjadi sel-sel jaringan lain selain jaringan asalnya umpamanya disini kita lihat hematopoietic stem cell yang diambil dari stroma sum-sum tulang itu bisa berkembang menjadi sel-sel darah atau menjadi sel-sel yang lainnya slide selanjutnya slide selanjutnya slide selanjutnya ada ada dua jenis dari sel punca dewasa atau adult stem cell yang pertama adalah sel punca mesenkimal atau mesenkimal stem cell ini adalah sel punca multipotensi yang dapat berdiferenciasi menjadi sel-sel tulang rawan sel otot ligamen lemak dan yang lain-lainnya sel punca mesenkimal ini dapat ditemukan di stroma dari sum-sum tulang kemudian juga pada jaringan lemak atau adipus dan tali pusat jadi ibu-ibu yang mempunyai yang gemuk yang banyak lemaknya tidak usah merasa rendah diri tetapi sebaliknya harus bangga karena pada tubuhnya itu terdapat bang dari sal punca itu pada jaringan lemaknya jadi kalau dulu biasanya agak rendah diri karena faktor kegemukan tapi sekarang tidak usah rendah diri dan diketahui pada jaringan lemak itu terdapat sel-sel punca itu sel punca jenis adiposa selanjutnya sebelumnya kayaknya ya yang sebelumnya sebelumnya lagi nah yang kedua adalah sel punca setelah ini yang kedua adalah sel punca hematopoietik atau hematopoietik stem cell ini adalah sel punca yang mampu membentuk berbagai jenis sel darah sel darah merah sel darah putih atau keping-keping darah tetapi juga dia mempunyai kemampuan untuk membentuk sel-sel lain selain dari sel-sel darah sel punca jenis ini berasal dari stroma sum-sum tulang dari darah tepi dan juga dari darah tali pusat terus slide selanjutnya terus slide selanjutnya nah yang berikutnya adalah sel punca pluripotent yang diinduksi atau disebut sebagai injus pluripotent stem cell atau yang kita kenal dengan nama IPS nah IPS ini ini diperoleh dari sel yang sudah matur berdiferensiasi jadi umpamanya dari sel-sel yang terdapat pada kulit nah sel-sel ini di-program ulang jadi dimasukkan gen-gen pluripotent umpamanya ada 4 yaitu OX4 SOX2 SEMIC kemudian KLF4 itu dimasukkan pada sel-sel yang sudah matur berdiferensiasi tersebut dan sel-sel ini kemudian mempunyai sifat kembali kembali muda menjadi sel-sel pluripotent sama seperti sel punca embryonik atau embryonik stem cell nah sel punca jenis ini ini dikembangkan untuk menanggulangi atau mengatasi kontroversi etik yang melingkupi penggunaan dari sel punca embryonik nah sel punca embryonik memang sampai sekarang ini masih dilarang penggunaannya baik untuk riset maupun untuk yang sifatnya komersial ini masih dilarang di peraturan kementerian kesehatan nah sel punca yang diinduksi atau induced pluripotent stem cell ini atau IPS ini dikembangkan pertama kali oleh Siniah Yamanaka ini adalah seorang serjen seorang ahli bedah yang kemudian malah meninggalkan bedahnya dan beliau akhirnya menggeluti bidang stem cell ini di Kyoto University dan beliau menemukan tentang IPS ini di tahun 2006 nah ternyata di samping beliau ternyata di belahan bumi lain di Inggris juga ada Sir John Gordon yang sama-sama juga mengembangkan IPS nah keduanya ini kemudian dianugerahi Nobel kedokteran di tahun 2012 jadi kita bisa melihat disini betapa pentingnya stem cell dan dunia kedokteran itu mengakui tentang potensi yang dipunyai oleh stem cell ini karena itu meskipun dia baru ditemukan IPS ini di tahun 2006 tetapi 6 tahun kemudian di tahun 2012 sudah berhasil meraih hadiah Nobel kalau kita lihat di dalam bidang-bidang lain biasanya hadiah Nobel ini diperoleh setelah puluhan tahun setelah ditemukan jadi memang ini menunjukkan betapa pentingnya stem cell ini selanjutnya nah ini gambaran tentang berbagai jenis stem cell ada embryonic stem cell kemudian ada fetal stem cell kemudian umilikat cord blood kemudian adult stem cell dan yang lain-lainnya terus selanjutnya nah setelah kita mengenal stem cell secara sepintas sekarang kita akan lihat mengenai potensi atau peran apa sih yang bisa diperankan oleh sel punca ini di dalam kehidupan kita selanjutnya terus nah ada tiga peran dari sel punca yang dapat diperankan di dalam kehidupan di dalam rangka membangun bangsa yang pertama adalah penggunaan dari sel punca dalam terapi penyakit yang kedua penggunaan dari sel punca ini dalam penemuan dan pengembangan obat-obat baru kemudian yang ketiga penelitian tentang proses-proses biologis yang terjadi pada organisme selanjutnya nah peran sel punca di dalam terapi penyakit ini terutama adalah untuk penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa diobati lagi baik secara medikamentosa maupun secara pedah ya umpamanya penyakit bawaan ya contohnya adalah tracheomalasia ini adalah satu penyakit ya yang ditandai oleh kelemahan pada trachea akibat tidak dibentuknya tulang rawan ya tulang rawan hialin ya sehingga trachea ini mudah kolaps ya kemudian untuk mengobati penyakit-penyakit jantung bawaan ya kemudian yang kedua itu penyakit-penyakit degeneratif umpamanya untuk stroke untuk penyakit jantung untuk diabetes nah riset-riset penggunaan stem cell untuk ketiga penyakit ini saat ini sangat gencar dilakukan ya kemudian yang ketiga ya untuk trauma ya misalnya luka bakar yang luas ya kemudian untuk spinal cord injury ya kemudian juga ya stem cell ini sekarang dicoba juga untuk mengatasi kerusakan pada penemosit yang diakibatkan oleh COVID-19 jadi untuk penyakit-penyakit infeksi ya ini juga di beberapa senter ya dicoba untuk penggunaan dari stem cell khususnya dalam mesen kemal stem cell untuk mengatasi kerusakan penemosit akibat penyakit COVID-19 slide selanjutnya nah kalau kita lihat bagaimana sel punca ini dapat digunakan di dalam terapi penyakit ya nah ada beberapa metode yang pertama adalah sel base regeneratif terapi jadi penggunaan sel punca untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif ya jadi atau penyakit-penyakit yang mengibatkan hilangnya bagian-bagian tubuh tertentu ya nah tujuan dari sel base regeneratif terapi ini adalah untuk mendapatkan ya sel-sel baru yang sehat ya untuk menggantikan sel-sel spesifik yang rusak ya akibat penyakit atau cedera tertentu ya umpamanya ya ini adalah sel punca baik yang berasal ya dari embryonik umpamanya atau yang berasal dari ITS ya atau yang berasal dari sel punca yang dewasa digunakan untuk ya mengobati ya sel-sel otot jantung yang sudah rusak ya akibat myocard infarkt ya nah sel-sel yang sudah mati akibat myocard infarkt ini akan digantikan oleh sel-sel punca yang berdiferensiasi menjadi sel-sel kardiomyosit yang baru ya ini salah satu potensinya ya slide selanjutnya nah kemudian juga untuk luka bakar yang luas seperti ini ya nah ini digunakan sel punca ya sehingga diharapkan dapat mengalami epitilisasi lagi ya slide selanjutnya slide kemudian yang kedua adalah pembentukan jaringan artificial hidup atau bio artificial tissue dengan cara rekayasa jaringan atau tissue engineering ya nah metode ini digunakan untuk memproduksi jaringan hidup atau untuk menggantikan ya atau memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak atau jaringan yang hilang akibat proses tertentu ya nah ada tiga komponen yang digunakan pada rekayasa jaringan yang pertama adalah sel puncaknya ya yang kedua adalah scalput atau cetakannya ya dan yang ketiga adalah faktor-faktor biokimiawi ya umpamanya adalah growth factor dan sebagainya ya nah umpamanya disini ada tulang ya yang karena proses tertentu ada fragmentnya yang terpaksa harus dihilangkan atau hilang ya nah maka bagian yang hilang ini bisa digantikan dengan cara metode rekayasa jaringan ya jadi disini nanti dipasang scalputnya cetakan kemudian dimasukkan adalah stem cellnya dan ditambah dengan faktor-faktor tumbuh dan yang lainnya dan ini nantinya diharapkan akan dapat membentuk fragment tulang yang baru ya terus selanjutnya ya nah contoh lain adalah penggunaan terapi mesen kimat stem cell untuk mengobati defek tulang ya yang hilang akibat tumor osteofibros displasi ya nah ini contohnya nanti akan lebih rinci ya pada akhir setelah ini ya ini tumor ya seorang anak yang mengalami tumor osteofibros displasi nah tumor ini mendestruksi tulang ya sehingga tulangnya ini ini harus dipotong ya nah kemudian setelah tulang ini dipotong ya slide selanjutnya ya maka bagian yang hilang tersebut digantikan oleh skull fold kemudian diberikan sel punca dan faktor-faktor tumbuh kemudian ditutup ya lalu bagian ini difiksasi dengan orif ya dan setelah itu dianalisa dilihat perkembangan dan pertumbuhannya ya nah ini dikerjakan oleh profesor dokter Ismail Gilogo ya dan tim ortopedi di SCM FKUI ya slide selanjutnya kemudian yang ketiga ya digunakan di dalam terapi gen jadi sel punca digunakan untuk membawa transgen jadi gen yang baru gen yang bagus yang normal ke dalam tubuh pasien ya nah karena ya kita menggunakan sel punca ya maka pemberian stem cell yang mengandung transgen ini tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang ya slide selanjutnya nah ini contohnya ya misalnya seseorang yang menderita defects jin tertentu misalnya gen X maka defect tersebut dapat diatasi dengan cara yang pertama di isolasi dulu ya stem cellnya ya kemudian stem cell ini dimasukkan ya oleh gen yang baru ya gen yang masih bagus untuk menghentikan gen X ya yang mengalami defect pada stem cell ini jadi gen X ya ini dimasukkan ke dalam stem cell dengan menggunakan ya virus ya umpamanya menggunakan virus RNA ya nah dan seterusnya setelah dimasukkan ya maka sel-sel punca ini yang sudah diperbaiki gennya dengan terapi gen kemudian dimasukkan kembali ke individu atau resipiannya tersebut ya terus selanjutnya baik nah kita akan lihat contoh aplikasi dari sel punca ya di bidang ortopedi di RSCM atau FKUI ini yang diplopori dan dilakukan oleh Prof. Dr. Ismail di logo ya dan teman-teman di RSCM FKUI slide terus nah pada di departemen ortopedi ini ya untuk penelitian ini ya dilakukan pada pasien-pasien ya yang menderita ya kehilangan prakmen tulang tertentu ya atau penyembuhan tulang yang tidak utuh sehingga tulang itu menjadi panjang sebelah ya jadi yang non-union atau terdapat defect tulang ya nah sel punca yang digunakan ini berasal dari bone marrow ya kemudian dari jaringan adipus atau jaringan lemak dan dari umbilikat terus selanjutnya slide nah setelah di ya nah dilakukan ya penelitian ini dilakukan pada 9 kasus ya dengan defect tulang lebih dari 5 cm jadi ada bagian fragment tulang yang rusak atau yang hilang ya lebih dari 5 cm nah defect yang hilang ini ya kemudian ya diletakkan ya skalpot ya skalpotnya adalah hidroksi apatid ya kemudian ditambahkan dengan mesen kimal stem cell dan mesen kimal stem cell ini diambil dari pasien itu sendiri jadi autogenic mesen kimal stem cell ya kemudian ditambah dengan faktor tumbuh ya nah setelah itu ya kedua bagian fragment tulang yang mengapit fragment tulang yang akan dibentuk ini kemudian difiksasi dengan secara orif kemudian dianalisa dilihat perkembangannya secara klinis dan secara radiologi terus mohon maaf dokter Aulian menyenangkan waktu presentasi nah ini contohnya adalah pada seorang anak yang menerita tumor osteopibrous displasi nah tumor ini menyebabkan destruksi tulang sehingga tulang ini terpaksa harus dipotong terus selanjutnya nah bagian tulang yang dipotong ini kemudian ditanam disini skull fold stem cell dan faktor tumbuh kemudian ditutup difiksasi terus selanjutnya terus terus nah kemudian diamati selama 4 minggu 8 minggu 12 minggu 16 minggu kita lihat disini ini adalah scalp foldnya yang mulai ditumbuhkan yang mulai tumbuh prahmen prahmen tulang disini ya prahmen tulang ini kemudian makin menyatu terus selanjutnya terus ya ini 12 minggu 16 minggu 36 minggu kemudian pada 41 minggu ya tulang ini sudah lebih kuat ya sehingga kita lihat nah anaknya ini sudah bisa berjalan dengan dibantu oleh tomat ya terus selanjutnya nah selanjutnya makin lama ya prahmen tulang ini makin tumbuh dan menyatu dengan prahmen tulang hosnya ya kemudian si anak ini juga dapat berjalan mulai dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat ya kita lihat disini ya kakinya ya pelan-pelan secara berangsur ini mendekati atau menyerupai ya kaki yang asli ya terus selanjutnya nah ini kita lihat ya disini kita lihat sudah tidak terlalu berbeda antara kaki yang mengalami kerusakan ya dengan kaki yang sehat selanjutnya ini follow up setelah satu tahun sembilan bulan terus nah ini mulai dapat berjalan sendiri ya terus 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 ya terus aja terus lagi nah pada akhirnya setelah dua tahun anak ini dapat bermain bola kembali ya nah kita berharap lak anak ini dapat menjadi pemain bola yang profesional ya dan bisa bermain di klub-klub terkenal di Eropa umpamanya dibayar Munchen umpamanya ya ini favorit saya ya dan dapat mengangkat nama Indonesia untuk meraih tropi piala dunia untuk pertama kalinya terus nah sebagai simpulan sel punca sel punca adalah sel yang belum terspesialisasi ada dua sifat dari sel punca yaitu kemampuan berplorifrasi dan berdiferensiasi dan sel punca ini mempunyai potensi untuk terapi penyakit untuk penemuan dan pengembangan bat baru dan pengetian tentang proses biologi yang terjadi pada organisme dengan potensi yang dimilikinya ini maka diharapkan sel punca dapat berperan di dalam membangun bangsa slide selanjutnya ini adalah stem cell and tissue engineering center ini di gedung emiri disinilah tempat basic research untuk stem cell secara in vitro dan in vivo kemudian ini adalah unit di RSCM UPT unit pelaksana teknis dari stem cell disinilah terjadi uji translasi dan uji klinis terus ini adalah emiri yang terletak di belakang dari FKUI demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih atas perhatiannya Bila Taufik Kuala Hidayah Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Dr. Aulia atas materi yang sudah ditangkapkan untuk tanya jawab kita lakukan diantik setelah materi yang terakhir bisa dilakukan saya ditulis pertanyaannya di room test dan selanjutnya untuk materi yang kedua dengan judul ilmu biomedis dan nasionalisme penjauhan atas neuroscience yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Taufik Pasias MPDI M.KERS beliau adalah kepala Departemen Anatomi dan Psikologi di Fakultas Kedokteran Samratulangi Menado beliau Head of Center for Studying and Social Direction Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Samratulangi Menado dan Chairman of Universitas Indonesia Mungkin langsung saja kepada Dr. Taufik kami perselahkan untuk memulai presentasi Silahkan dokter Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat tiang dan salam sejahtera Saya minta tolong host untuk materi saya yang sudah saya sampaikan saya diberi kesempatan untuk menerangkan untuk share tentang kontribusi ilmu biomedicine bagi nasionalisme dalam perspektif neuroscience slide next ini saya ralat dulu untuk moderator tadi saya bukan kepala bagian saya pernah jadi kepala bagian anatomi itu dua tahun yang lalu sekarang tidak lagi kemudian pernah jadi kepala pusat studi otak sampai tahun lalu dan pernah memimpin lembaga pendidikan di jadi saya bukan kepala bagian anatomi sudah tidak lagi slide ya slide ya ini jadi ini barangkali pengetahuan standar yang sudah kita tahu semua bahwa salah satu ilmu yang mempelajari tentang manusia secara langsung adalah ilmu kesehatan dan kedokteran kita membagi dua ada yang ilmu basic dan ilmu terapan nah kita hari ini diskusinya tentang ilmu dasar yang dikenal dengan ilmu biomedis atau biomedical science ini satu ilmu yang menjadi penopang atau fondasi daripada ilmu klinis yang kemudian hari ini sangat luas perkembangannya sehingga menopang kemajuan di praktik klinik dengan sangat luar biasa lebih dari itu bahwa dari sehat selain di luar ibu medis tapi berbasis pada biomedisin memang biomedisin ini dari kata medisinnya aja itu diarahkan pada pengobatan dalam bidang kedokteran tetapi hal yang luar biasa itu bahwa dia punya implikasi itu pemanfaatannya tidak hanya pada bidang yang berbau medis misalnya tadi yang dijelaskan oleh Prof. Herawati itu genetika genetik yang bisa dipakai tidak hanya oleh kalangan kedokteran tapi bisa juga dipakai oleh non-kedokteran nah ini ilmu biomedis ini sejauh pengamatan saya adalah ilmu yang kita bisa masukkan sebagai kategori life sciences ilmu kehidupan untuk dicatat bahwa sampai hari ini ilmu biomedik itu yang kita pelajari di berbagai senter pendidikan termasuk di luar negeri itu mempelajari mulai dari level molekul ada sel jaringan organ-organisme sehingga kalau kita lihat dengan kacamata yang sedikit luas bahwa life sciences itu membagi dunia atau realitas yang kita lihat itu realitas itu sesuatu yang kita alami kita hidupi yang kita jalani hari-hari itu menjadi setidaknya lima tingkat realitas lima tingkatan dan setiap realitas atau kehidupan ini atau life ini itu memiliki ciri tersendiri yang efeknya itu berbeda-beda jadi sebenarnya life sciences ini biomedicine ini memberi kita suatu pemahaman yang sangat luar biasa bahwa tempat kita hidup ini tidak hanya apa yang kita lihat dengan mata telanjang ini karena ada kehidupan lain ada dunia lain yang hanya bisa kita lihat dengan menggunakan instrumen itu sebabnya salah satu penopang kemajuan ilmu biomedicine adalah instrumen tools dengan tools itu kita bisa melihat dunia kecil yang sebelumnya kita tidak tahu makanya sekarang kan anatomi itu salah satu bidang ilmu yang berkembang sebagai bagian dari biomedic itu sekarang orang mulai mempelajari pada level histologi bahkan level molekuler itu adalah konsekuensi logis daripada penemuan tools yang sangat luar biasa mulai tools itu mikroskop sampai dengan yang canggih untuk mempelajari benda-benda hidup misalnya kalau astronomi itu kan ilmunya itu berkembang luar biasa karena penemuan teleskop yang sangat luar biasa tapi sebenarnya dunia makro itu yang digunakan teleskop itu ada dunia lebih kecil lagi yang kita hari-hari hadapi misalnya dunia molekul itu berbeda dengan dunia jaringan pada molekul itu dinamikanya hubungan interdependensinya itu sangat luar biasa sehingga dalam tubuh manusia yang dipelajari ilmu biomedis ini sebenarnya kita sedang berada pada tingkatan dunia yang namanya organisme kalau kita bawa ke bawah kita mempelajari organ itu dunia sendiri juga kalau kita belajar jaringan histologi atau sel atau molekul itu adalah dunia sendiri makanya salah kalau orang berpendapat bahwa ilmu biomedisi itu hanya mempelajari satu dunia yang dimana dunia itu sendiri dibatasi oleh apa yang kita lihat seperti anatomi misalnya makroanatomi yang kita pelajari selama ini itu kan satu realitas atau satu dunia yang dinamikanya tidak terlalu luar biasa karena kita hanya menggunakan mata telanjang tapi kalau kita mempelajari sampai di dalam kita akan ini perlu saya jelaskan di awal untuk kita semua menyadari terutama kita yang mendalami ilmu biomedisi ini bahwa yang penting dalam mempelajari biomedisi ini adalah interaksi bahwa kalau kita lihat organisme organisme tubuh kita manusia lalu kemudian kita turun ke bawah sampai di organ jaringan sel molekul maka makin ke bawah makin ke bawah interaksinya itu makin kompleks kita kan selama ini menyadari bahwa makin ke atas makin ke organisme interaksi manusia dengan manusia lain itu kompleks tapi sebenarnya kalau kita yang mempelajari biomedisi ini justru kompleksitas itu pada dunia molekuler makanya sehari ini orang utak-atak dunia molekuler karena memang kompleksitas suaranya ke unmute pak oh iya oke ada bisa ya iya sudah sudah bisa sudah sampai di ini ya jadi saya ingin saya perlu membeli penekanan di sini ya perlu membeli penekanan di sini supaya kita kita sedang berhadapan dengan satu realitas satu dunia yang sangat bergantung pada alat apa yang kita pakai kalau saya seorang ahli anatomi tentu mata aja yang saya pakai tapi sejawat saya yang ahli histologi itu matanya jadi dua dia pakai mikroskop mungkin mikroskop cahaya nah dunia saya anatomi dengan dunia kawan histologi yang mikroskop cahaya atau paling banter mikroskop elektron itu berbeda dengan dunia yang lebih kecil lagi sampai hari ini kita masih masih apa namanya masih menyatakan bahwa memahami dunia kecil itu mikroskop elektron yang terbaik karena kita mampu membesarkan dengan sebesar-besarnya dan dibandingkan dengan pelajaran ilmu astronomi dimana dunia yang besar itu kita susutkan jadi kecil kita pelajari jauh lebih mudah mengamati dunia kecil ini yang namanya molekul saya ulangi lagi poin yang mau saya sampaikan bahwa dalam life sciences dalam ilmu-ilmu kehidupan itu dimana biomedis itu ada interdependensi koneksi antar komponen lebih penting daripada struktur itu sendiri jangan sampai kita keliru bahwa makin ke bawah organ jaringan sel itu molekul maka interaksi antar komponen itu jauh lebih penting daripada struktur itu sendiri itulah kemudian disebut life karena tanpa interaksi tidak ada yang namanya life itu adalah suatu kematian maka baik dia molekul sel maupun jaringan itu kuncinya untuk disebut life science itu adalah interaksi nah kita itu kadangkala lupa kita lebih banyak memberi perhatian pada struktur tapi bukan pada interaksi nah justru perkembangan dunia hari ini ditandai dengan penemuan misalnya immunohistokinia kalau kita pengecatan atau misalnya kita menggunakan positron emision tomografi atau spek atau yang banter yang bisa kita pakai sehari-hari MRI misalnya misalnya untuk misalnya untuk otak itu dunianya sangat luar biasa sehingga kita bisa lebih mudah mempelajari itu slide slide halo ya ini makanya saya ingin menyampaikan sebuah paradigma berdasarkan perkembangan aira ini bahwa kita dulu mungkin termasuk saya dulu waktu dididik sebagai dokter paradigma kita itu materialistik bahwa kita memahami ilmu biomedik ini struktur sehingga orang perhatian yang disebut struktur itu adalah perangkat kerasnya dari satu bangunan atau satu organ kita fokus pada tiang-tiang kalau misalnya di sel itu kita splatonya kita beri perhatian kita beri perhatian pada sitoplasma kita beri perhatian pada tulang misalnya pada tubuh mengisi atau otot atau sel saraf tapi kita mengabaikan interaksi termasuk yang paling paras ini ketika kita bikin fragmentaris kita mempelajari satu bagian dari tubuh manusia lalu kita anggap itu kita sudah mempelajari keseluruhan tubuh manusia yang diwarisi pada kita kalau saya sudah mempelajari otak misalnya atau jantung seolah-olah paras itu sama dengan whole bagian-bagian itu adalah keseluruhan yang disebut keseluruhan itu menurut paradigma positif ini adalah kumpulan dari bagian-bagian itu keliru sekali karena disitu orang tidak bicara interaksi padahal yang disebut dengan life itu atau life science adalah mempelajari soal interaksi antara komponen-komponen satu dengan yang lain makanya teman-teman sekalian saya kira anggapan kita selama ini bahwa bagian itu sama dengan keseluruhan itu harus dibuang jauh-jauh kita yang betul-betul mendalami katakanlah misalnya ginjal seorang ahli ginjal jangan kemudian dia mendalami ginjal lalu dia menganggap ginjal itu adalah wakil dari seluruh tubuh manusia atau kalau dia belajar tentang jantung dia seolah-olah merasakan itu adalah bagian dari semua ini paling parah ini kalau orang menganggap bahwa bagian itu sama dengan keseluruhan makanya kan hari ini kita mulai diberi bukti yang sangat banyak bahwa pada ilmu kehidupan di mana biologis di dalamnya itu interaksi itu justru sangat penting di situ bagaimana interaksi antara komponen perangkat kres ini saling berhubungan itu setelah sangat penting makanya dalam konsep ini jaringan itu tidak mau pilih organ dan sel itu tidak mau pilih jaringan organ tidak mau pilih organisme jadi kalau kita mempelajari jaringan tulang dia tidak mau pilih manusia atau organ secara keseluruhan kalau kita belajar otot itu tidak mewakili semua makanya selalu keliru dalam praktiknya lalu orang berhadapan bahwa saya bisa mengobati manusia ini dengan memberi perhatian hanya pada satu ini yang disebut dengan interaksionisme bagaimana hubungan-hubungan itu menjadi sangat penting jadi saya ingin menyampaikan pada teman-teman untuk jangan sampai melupakan bahwa dalam mempelajari ilmu kehidupan termasuk biomedisin ini interaksi itu sangat penting hubungan antara komponen itu jauh lebih penting daripada komponen itu sendiri karena apa? karena interaksi ini menandai kehidupan kita ini sebagai dokter atau tenaga kesehatan mempelajari kehidupan dan ingin membuat hidup itu menjadi lebih baik orang sakit jadi sakit sehat orang sehat jadi lebih sehat ini kita mempelajari itu untuk menemukan kunci kehidupan dan kunci kehidupan itu adalah interaksi dimana jaringan tidak mewakili organ dan organ tidak mewakili organisme kita mengecilkan ini memang spesialisasi itu gunanya untuk apa membedakan saja tidak untuk memilah salah kalau kemudian ada sejauh menganggap bahwa spesialisasi bidang kita itu adalah untuk memilah itu manusia itu kekeluaran paling fatal karena implikasinya kemudian di klinis makanya coba teman sejawat atau hadirin lihat ya kenapa sampai di klinis itu klaim-klaim terhadap bidang ilmu itu luar biasa ya intervensi misalnya radiologi maupun hampir semua bagian sudah mulai mengenalkan intervensi ada klaim di situ kenapa klaim-klaim itu ada tadi saya bilang karena mereka menyadari seolah-olah kalau mempelajari satu bidang saja itu seolah-olah mempelajari semua manusia ini fatal akibatnya apalagi kemudian apa namanya penemuan alat yang sangat luar biasa itu membuat kita seakan-akan menyadari bahwa apa yang saya pelajari itulah wakil manusia saya ingin mengutip empat contoh yang sebenarnya tadi ya di mana ya Prof Ali Gufran atau Prof Herawati itu menyebut itu ya Evident Based Medicine ada empat bukti bahwa interaksi itu penting dalam kehidupan lebih dari sepeda sekedar struktur pertama dalam neuroscience itu yang namanya neuroplasticity salah satu salah satu prinsip neuroplasticity itu bahwa environment lingkungan kita itu bisa memengaruhi struktur kita otak itu anatomi otak istologi otak jaringan otak bisa dipengaruhi oleh pikiran training maupun pengalaman-pengalaman hidup itu dibuktikan pertama kali oleh peneliti yang meneliti po kampus itu bisa berubah pada sopir taksi padahal dia hanya melakukan kegiatan driving menendarai mobil atau bagaimana kita membayangkan saja imajinasi pada seorang pemain piano itu bisa mengubah struktur motorik kortex motorik di otak itulah kemudian sejumlah ilmuwan yang tergabung dalam Society for Neoscience di Amerika itu mengenalkan prinsip-prinsip neuroplasticity untuk menjelaskan bahwa interaksi ini penting dalam ilmu biomedis lebih daripada sekedar pemahaman struktur itu sendiri yang kedua itu gut brain connection bagaimana saluran pencernaan itu berpengaruh terhadap brain bahkan dalam teori evolusi yang baru-baru ini satu tahun terakhir yang saya baca itu perkembangan antara gut otak kedua dalam ada seorang anatomi Amerika menyebut khusus itu sebagai otak kedua itu masa perkembangan secara evolutif berapa juta tahun yang lalu perkembangannya sama dengan perkembangan otak di kepala dan itu diwujudkan oleh perkembangan bahasa salah satunya dan kemudian kedua penemuan manusia terhadap api ketika api ditemukan makanan itu kita lembutkan kalau dia sudah lembut itu dipakai untuk otak dan salah satu bahasa itu sebabnya ini teori connection semua tidak soal struktur bahwa antara satu bidang dengan bidang lain satu komponen topografis dengan lain itu saling berpengaruh ada dua hal yang menarik dalam kaitan interaksi ini kalau kita lihat dari God Bring Connection orang menyebut bahwa serotonin serotonin itu salah satu zat yang berperanan penting dalam kesenangan calm calming bahkan ada yang menyebut itu sebagai satu zat yang berperan dalam happiness itu justru pabriknya terbesar itu diusus bukan di otak ya bahkan neuron aferen ya yang masuk ke otak dari usus sebagai branch daripada nervous bagus itu komponen motoriknya lebih banyak daripada komponen sensoriknya aferennya itu lebih banyak daripada eferen dari otak artinya dari saraf ke-10 ini secara neuroanatomi menjelaskan pada kita bahwa pengaruh usus God Bring God itu terhadap otak itu jauh lebih besar daripada pengaruh otak terhadap usus ini prinsip interkoneksi dalam ilmu biomedisin modern jangan sampai kita lupa itu sehingga kita mempelajari otak mengabaikan usus mempelajari usus mengabaikan otak dalam praktiknya dia menemukan bahwa ternyata banyak kasus-kasus yang dulu kita duga itu disebabkan oleh gangguan otak itu ternyata ada gangguan di usus bahkan riset yang meneliti soal pengaruh makanan terhadap depresi mereka yang ditelola dimanage ususnya ditambah dengan antidepresan itu jauh lebih cepat sembuh dibandingkan mereka yang hanya ditambah dengan antidepresan ini prinsip interaksi ini dan saya rasa bukan hanya God Brain Connection tapi mungkin Heart Brain Connection mungkin ginjal mungkin paru-paru jadi saya ingin menekankan bahwa kita mari mengembangkan paradigma biomedisin yang berbasis pada interaksi dan itu harus kita sadari sehingga interaksi ini membuat kita memberi peranan pada fungsinya lebih daripada sekedar memahami struktur itu sendiri lalu evidence based medicine itu lalu ada precision medicine tolong slide slide nya slide ini ini contoh bagaimana interaksi itu berpengaruh terhadap biomedisin kita lihat evidence based medicine yang saya kasih panah itu patient dulu kita menganggap bahwa terapi atau keberhasilan satu pengobatan sangat ditentukan oleh dokter itu sendiri atau setidaknya bukti medis yang dia dapat terbaik tapi kemudian beberapa tahun lalu para ahli menyatakan bahwa faktor pasien itu sendiri adalah komponen penting dalam proses penyembuhan jadi kalau kita mengabaikan interaksi pasien dengan dokter misalnya hanya semata-mata mengandalkan komponen dokter atau bukti terbaik maka kita abai terhadap apa yang disebut dengan keunikan pasien saya lihat saya dengar tadi apa ya Prof. Ferawati yang bicara soal evidence based medicine itu menunjukkan bahwa interaksi makanya disinilah kemudian paradigma biomedisin yang berbasis interaksi itu menjadi penting apalagi kemudian ditemukan precision medicine dimana setiap orang itu fungsinya itu unik kita boleh punya otak yang sama punya ginjal yang sama punya apa namanya paru-paru yang sama tetapi bagaimana interaksi itu sangat berbeda dan ditentukan oleh environment lingkungan kita mempengaruhi jadi saya mungkin dan Anda dikaruniai otak yang sama tapi dimana kita berinteraksi membedakan otak Anda dan saya sehingga kalau orang mengabaikan interaksi ini maka dia arba terhadap kehidupan yang menjadi bagian penting daripada atau menjadi komponen utama daripada ilmu biomedic slide ya ini saya kutip definisi sehat ini coba Anda baca kesehatan adalah fisik, mental, sosial, spiritual ini definisi yang dipakai di tanah air tapi selama ini ilmu biomedic itu kita susukan ke fisik seolah-olah ilmu itu mempelajari struktur saja padahal manusia itu dalam semua kebudayaan dalam semua peradaban itu adalah makhluk yang terdiri dari tiga komponen itu sebabnya dalam semua bahasa bahasa-bahasa besar dunia bahasa-bahasa utama itu ada istilah untuk fisik, mental, spiritual bahasa Inggris misalnya ada istilah body, mind, spirit latin ada istilah corpus Yunani, soma bahasa kawi ada raga ada atma jadi komponen fisik, mental ini dan spiritual ini itu terjadi interaksi yang sangat luar biasa dan ini sebenarnya menjadi bagian penting daripada ilmu biomedic selama ini mungkin karena ilmu kedokteran itu hanya menyasar fisik seolah-olah manusia itu fisik belaka kita fokus pada struktur ilmu biomedic itu akan tertinggal jauh kalau kita semata-mata fokusnya pada struktur akan tertinggal jauh kalau dia fokus pada struktur dia akan tertinggal jauh karena apa? hari ini kita mulai bicara tentang interaksi interaksi antara perbagai komponen bukan hanya fisik dengan fisik tetapi dengan mind spirit atau antara jasmani nafsani dan ruhani dan apa yang saya sebut ini di backup oleh undang-undang kesehatan kita bersyukur Indonesia ini makanya ilmu biomedic Indonesia itu harus punya warna tersendiri warna unik sendiri karena berbasis pada legalitas undang-undang kesehatan ini ya undang-undang kesehatan itu sudah menyebut itu ya maka oleh karena itu saya kira mari kita lebih melihat ilmu biomedic ini dengan pemahaman yang lebih luas lagi meskipun kita tidak boleh mengembaikan bahwa kehidupan itu sendiri slide slide lu ya ini contoh saya mau masuk ke topik yang diberikan pada saya soal apa nasionalisme dan pembangunan bangsa nah ini contoh saya sampaikan bahwa kontribusi biomedicine tapi begini ya itu nasionalisme itu sebenarnya apa nasionalisme itu menurut saya adalah state of mind yang kalau dia berkembang lebih dalam itu menjadi mindset makanya pemeriksaan genetika kita pendekatan budaya pendekatan bahasa itu sebenarnya adalah legitimasi kita mencari legitimasi kita legitimate apa yang kita sudah putuskan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih berbau politis dan sosial ketimbang pendekatan apa namanya epigenetik atau pendekatan genetik tadi oleh karena itu bagi saya nasionalisme itu adalah state of mind kita boleh tinggal dimana saja kita boleh berada dimana saja boleh beraktifitas sebagai apa saja tapi kalau state of mind kita terhadap Indonesia ini maka itu nasionalisme menurut saya dan mungkin orang-orang yang memahami lebih dalam itu saya ingin menyebut bahwa justru indikator Pancasila itu justru lebih klaim genetika terhadap nasionalisme kita karena apa namanya klaim politis ini nasionalisme ini secara politik itu jauh akan lebih kuat karena ada kesadaran yang membangun orang itu untuk memiliki suatu mindset ya mindset ini tidak akan hilang meskipun secara biologik itu secara genetika kita berubah tapi kalau mindset ini turun menurun dengan budaya dengan peradaban Pancasila dari dulu sampai hari ini turun temurun maka setiap mereka yang punya state of mind tentang ini maka itulah kunci nasionalisme ya nah ini ilmu biomedis ini sudah memberikan kontribusi luar biasa saya contoh aja tiga sini yang populer ya misalnya kajian-kajian soal tanaman asli Indonesia yang kemudian menghasilkan obat-obatan seperti jamu tanaman-tanaman yang spesifik Indonesia yang kedua itu kajian genetika seperti tadi kan yang membawa pada precision medicine sehingga nanti pengobatan pada orang Indonesia misalnya vaksin itu apakah kalau dilihat dari kacamata precision medicine itu cocok dengan vaksin dari luar ya dan seterusnya lalu ketiga ini yang akan saya bahas ini adalah kajian kinerja otak orang Indonesia ini saya ingin memberikan suatu pandangan lebih luas bahwa ilmu biomedis itu berkontribusi terhadap bangsa tidak hanya dari soal kesehatan maaf dari soal pengobatan ilmu biomedis itu bisa memberi kontribusi terhadap kenapa karena mempelajari kehidupan ilmu ini mempelajari kehidupan dari sisi biologis fisika maupun kimia jadi kontribusinya terhadap bangsa ini lebih dari sekedar menemukan obat kalau kita menyatakan ilmu biomedis ini semata-mata berkontribusi dalam pengobatan penyakit ilmu ini kehilangan maknanya sebagai life science hilang maknanya karena apa ilmu ini sejatinya berguna bagi apapun mulai dari mengobati penyakit sampai memperbaiki bangsa ini mari saya akan bahas lebih dalam slide slide hello saya akan masuk ke neurosains bagaimana neurosains ini neurosains dan biomedicine ini society for neurosains itu sekitar 5 tahun lalu itu mempublis 8 prinsip daripada ilmu neurosains ini ilmu yang mempelajari tentang otak jadi dulu dulu kita sangat mengenal dengan neuroanatomi lalu ada neurohistology lalu ada neurokimia ada neurofisika nah hari ini ke semua bidang itu kemudian disatukan dengan satu nama yang lebih enak di telinga dan lebih bisa menyatukan kita semua namanya neurosains yang secara etimologi sebenarnya tidak begitu beda dengan istilah logos tidak terlalu beda tetapi sebagai sebuah terminologi neurosains itu suatu disiplin sendiri yang memadukan fisika biologi kimia jadi neurosains ini adalah menurut pandangan saya adalah bagian daripada ilmu biomedik karena dia mempelajari dasar-dasar daripada kehidupan itu sendiri terutama yang memberi perhatian pada neuron pada sistem dinamika dalam neuron nah dari 8 prinsip yang disampaikan oleh society for neuroscience itu saya memberi garis besar 04 life experiences change the nervous system jadi pengalaman hidup kita itu bisa mengubah sistem saraf dulu waktu saya kuliah kedokteran saya diajari sel saraf itu yang statis tidak pernah mengalami miosis tidak pernah mengalami pertumbuhan karena sekali dibentuk selesai ternyata hari ini dibuktikan sel saraf itu yang justru berubah makanya secara guyon itu saya sering baku dari semua organ tubuh manusia termasuk tulang otot itu dari jaman pitekantropus erectus atau homo sapiens awal sampai homo sapiens modern hari ini tidak berubah tetap sama kaki dipakai berjalan menendang memukul tangan dipakai tetapi satu-satunya organ yang berubah sejak dulu sampai sekarang adalah otak manusia kenapa karena prinsip neuropastisi tadi lingkungan itu memengaruhi itu makanya coba lihat nanti saya jelaskan sebentar ada keragaman keragaman otak kita meskipun struktur itu sama misalnya begini bangsa Jepang itu mengenal dua huruf kanji dan kanan kanji itu diatur otak sebelah kanan karena dia piktograf huruf gambar karena otak sebelah kiri itu sebabnya dalam satu riset ditemukan bahwa pusat bahasa di orang Jepang itu tersebar di banyak bagian otak sementara kita Indonesia yang terekspos dengan satu jenis huruf huruf yang menggunakan otak kiri saja pusat bahasa itu terbanyak di otak kiri apa resikonya nah satu riset yang pernah saya baca saya juga nulis di buku saya itu buku revolusi Aiki 2002 terbitnya satu riset yang saya kutip bahwa orang Jepang itu kalau stroke kalau mengalami infark atau iskemik di otak maka kemampuan artikulasi bahasa maupun ekspresi bahasa itu justru lebih rendah dibandingkan orang-orang yang hanya menggunakan satu satu jenis huruf ya karena apa orang Jepang yang mengenal huruf gambar otak kanan dan huruf alfabetik otak kiri itu pusat bahasanya lebih luas kalau dia rusak di otak kiri dia pakai bahasa yang piktograf nah bahasa ini adalah life experiences pengalaman hidup yang nah ini nanti implikasinya luar biasa yang akan saya jelaskan pengaruhnya bidang pendidikan ilmu biomedicine nah teman-teman sejauh bisa baca nanti lebih banyak lagi tentang konsep daripada neuroscience ini tolong slide slide saya ada waktu ini nah ini contoh ya saya ambil balik lagi tadi mohon maaf tadi balik ini ya ini ya oke kita lihat ini otak Einstein ini yang kemudian otaknya itu disimpan oleh seorang ahli forensik lalu dibagi ke banyak lab di seluruh dunia dan mereka memotong histologinya meneliti apa yang mereka temukan ternyata otak Einstein itu memiliki visura silvii visura yang ada terletak di daerah sulkus sentral antara otak lobus frontal dan lobus parital ini apa namanya jauh lebih apa lebih variatif jadi ada berbagai bagian yang kemudian dibandingkan dengan subjek yang dibandingkan itu justru Einstein punya lebih berbeda ini kan menandai satu kajian bahwa keunikan otak itu ada pada manusia dan keunikan itu dibangun oleh interaksi manusia dengan lingkungan ini satu contoh nanti kapan-kapan kita bahas secara mendalam slide nah mari kita lihat ini saya katakan tadi ilmu biomedis itu berkontribusi tidak hanya soal mengobati penyakit ya terlalu jauh terlalu kecil kalau ilmu luar biasa intribusinya hanya mengobati orang sakit karena sakit jauh lebih banyak daripada orang sakit di bangsa ini orang-orang normal itu kan di jalan-jalan di rumah-rumah di sekolah di rumah ibadah orang sakit di rumah sakit jauh lebih banyak orang yang sehat itu di luar dibandingkan orang yang jauh lebih banyak orang sehat dibandingkan orang sakit nah kalau ilmu biomedis ini hanya berkontribusi untuk mencari obat bagi orang sakit maka dia hanya mengobati sekian kecil daripada bangsa ini tapi kalau dia luaskan ilmu biomedis ini kepada keseluruhan maka dia akan bicara tentang salah satunya adalah kapasitas otak ya kapasitas otak itu menentukan mutu bangsa ini karena riset membuktikan bahwa orang yang otaknya jejaring neuronnya itu tidak padat ya itu justru akan kehilangan kemampuan nalang ya kehilangan kemampuan mempelajari sesuatu dengan luar biasa karena kapasitas otaknya yang sangat apa sinaptik otaknya ini sangat tidak berperan dengan begitu baik karena tidak padat oleh karena itu lingkungan yang sangat kuat yang kita desain dengan bagus akan memengaruhi kapasitas otak karena volume otak yang makin padat salah satu yang menyatakan ini seorang ahli newa anatomi dia meneliti di Vietnam dan di Amerika bahwa perbedaan di dalam mutu hidup itu salah satunya adalah dalam kapasitas otak ya kapasitas otak yang membuat kita itu bisa bernala kita bisa mengelola emosi kita bisa melakukan hal yang lebih prinsip jadi dia berkontribusi dalam human development index kalau ilmu biomedis ini kita luaskan sampai ke membicarakan human development index ilmu ini luar biasa ini kunci daripada pembangunan manusia Indonesia itu salah satunya ada pada ilmu biomedis karena kita mempelajari perangkat keras interaksi di dalam perangkat keras yang namanya jaringan dan organ itu dari situ kapasitas otak menentukan mutu hidup kemudian pembangunan bangsa tapi coba kita lihat ya saya mutip salah satu apa ini grafik Anda lihat kalau kita investasi otak pada waktu masih anak-anak ya otak pada waktu masih anak-anak itu dia secara internal dia tumbuh dengan begitu pesat jadi kontribusi dari luar itu minimal kalau kita uangkan kita uangkan coba Anda lihat grafik ini maka uang kita tidak terlalu banyak untuk membuat kota anak-anak itu lebih baik tapi kalau sudah tua kontribusi yang kita berikan terhadap otak ini lebih banyak makanya salah satu cara untuk ilmu biomedik terhadap bangsa ini saya sedikit sekali membaca riset ilmu biomedik yang mempelajari bagaimana kemudian kontribusi untuk menyehatkan otak yang sudah sehat ini jauh lebih banyak orang meneliti cancer misalnya meneliti tentang stroke misalnya bukannya tidak penting tetapi sekali lagi saya katakan di slide sebelumnya bahwa ada jauh lebih banyak manusia sehat di bangsa ini ketimbang manusia sakit kalau ilmu biomedik itu kita bawa hanya sekedar untuk orang sakit maka ilmu itu akan kehilangan rohnya kehilangan kekuatannya karena apa dia menentukan kapasitas otak slide saya memberi contoh tiga buah upaya yang saya lakukan untuk memahami ilmu biomedik ini ke dalam sesuatu yang mungkin melengkapi teman-teman yang mempelajari itu untuk kepentingan pengobatan penyakit saya nulis satu buku yang menguraikan tentang hunian tempat kita tinggal bagaimana interaksi yang saling memengaruhi antara tempat kita tinggal dengan kinerja otak kita kapasitas otak kita salah satu riset yang saya kutip di sini adalah riset di Denmark selama 50 tahun itu riset kolosal apa yang diteliti simple sekali hunian yang di sekitar jarak 3 meter sampai 30 meter itu ada ada tanaman tersendiri indeks kerjauan itu dalam 50 tahun ke depan anak-anak yang dibesarkan dengan rumah dengan indeks vegetatif hijau yang bagus ini itu untuk 7 kasus penyakit mental itu jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki hunian yang memiliki kehijauan yang luar biasa karena apa? kehijauan pohon itu tumbuhan itu memengaruhi kinerja otak kita itulah yang kemudian saya katakan tadi salah satu hal yang harus kita dalami adalah bagaimana hunian tempat kita tinggal baik itu kota maupun desa itu menjadi bagian untuk membuat otak kita itu memiliki kapasitas nah teman-teman sekalian kalau kita lihat kota di Indonesia termasuk desa itu kan pembangunannya sangat luar biasa sehingga mengabaikan bagaimana pembangunan ini kemudian memengaruhi otak dan perilaku disini justru harus masuk ilmu biomedis bagaimana ilmu biomedis ini itu bisa beri kontribusi bahwa Anda tidak boleh hanya sekedar membangun bangunan Anda harus perhatikan bahwa geometri bangunan bahan bangunan warna bangunan tekstur bangunan itu memengaruhi kapasitas otak di Amerika ada satu bangunan yang kemudian dibongkar karena apa anak-anak yang tinggal disitu kehilangan kemampuan secara imusional yang menunjukkan semacam kebahagiaan kalau kapasitas otak kita tidak bagus bangunan ini mutunya rendah dan itu bisa dimulai dari menata lingkungan yang berbasis pada ilmu biomedis ini mungkin ilmu bidang lain misalnya ilmu ekologi manusia sudah ada ya tetapi biomedis ini harus bisa mempelajari bidang ini karena apa sekali lagi saya bilang jauh lebih banyak orang sehat di belahan bumi ini ketika orang yang sakit itu satu pemanfaatan yang coba saya ikhtiakan untuk meluaskan pemahaman ilmu biomedis ini slide yang kedua ini untuk arsitektur ya tadi untuk kontribusi ke hunian ke arsitektur maupun ke desain bangunan yang kedua kontribusi bidang pendidikan pendidikan kita kemampuan anak untuk menalar kemampuan anak untuk memadukan emosi dan nalar kemampuan anak untuk keterampilan motorik ringan maupun skill halus maupun kasar itu ditentukan kapasitas otak kalau otaknya tidak bagus maka kinerja otak kreativitas inovasi itu kurang termasuk karakter saya pernah menulis di atau menyampaikan satu presentasi di Yogyakarta ya sebagai peluasan daripada ilmu biomedis ini saya bilang pembangunan karakter bangsa ini adalah pembangunan otak kalau tanya buru seorang ahli pendidikan yang namanya Thomas Licona menyatakan bahwa salah satu dekadensi bangsa itu sebuah bangsa itu akan jatuh kepada kejatuhan bangsa kalau kemampuan berbahasa itu jelek ekspresi bahasa itu buruk ya nah bahasa ini ditentukan kapasitas otak kita pikiran kita ekspresinya ke bahasa makanya pendidikan itu harus memanfaatkan ilmu biomedis ini terutama ilmu tentang otak termasuk mungkin ilmu-ilmu dasar fisiologi misalnya atau anatomi cara duduk bagaimana pengaruh meja atau pengaruh kursi pengaruh cahaya karena pendidikan yang masuk ke sini ilmu biomedis karena apa? dia mempelajari realitas lima tingkat dari manusia lima tingkat ya molekul sel jaringan organ-organisme gak ada ilmu yang seluas ini mempelajari realitas luar biasa jadi ilmu biomedis ini ilmu yang menurut saya life science yang sangat luar biasa Anda bandingkan dengan ilmu lain ilmu sosiologi misalnya itu terbatas satu realitas yang dia belajar tapi ilmu biomedis lima tingkatan realitas dia belajar molekul dia belajar seluler dia belajar jaringan dia belajar organ dan organisme ini ilmu yang makanya sekali lagi saya bilang membawa ilmu ini daripada sekedar mempelajari pengobatan penyakit luar biasa makanya saya membuat ilmu ini pendidikan inovasi dua saja dua saja hal yang paling penting membangun sebuah bangsa Anda bisa belajar jatuh bangunnya peradaban hanya dua apakah bangsa itu mampu berinovasi mengubah hal-hal yang sudah ada menjadi lebih fungsional dan kedua apakah bangsa itu punya karakter yang kuat bangsa yang jatuh itu selalu bangsa yang inovasinya rendah dan karakternya rendah coba Anda pelajari bangsa-bangsa yang kuat kalau bukan karena inovasi itu karakter mereka yang kuat makanya dari segi pendidikan ilmu biomedis ini itu bisa berkontribusi dalam inovasi dan menguatkan karakter dan salah satu bidang itu adalah neuroanatomi atau neros slide yang ketiga ini pengaruh yang ketiga buku yang ketiga yang saya tulis mempelajari tentang bagaimana ritual kita ini kan orang apa namanya orang beragama bangsa ini bangsa yang mayoritasnya beragama tetapi kita tersedot ke masalah-masalah ritual ketimbang masalah-masalah yang positif dalam perilaku ilmu biomedik itu bisa mempelajari ini mempelajari tentang ritual spiritual yang bisa membawa manusia pada makna hidup dan ujungnya pada kesehatan dari kinerja otak saya contohkan jika Anda mempelajari tersebut dengan hostility hostility itu salah satu coding kalau di ICD 10 International Statistical Classification of Disease itu yang 10 coba Anda lihat coding R45.5 R45.5 di situ itu ada coding yang namanya hostility apa itu hostility? kecenderungan manusia untuk saling bermusuhan orang itu cenderung bermusuhan dengan orang lain dia sinis dia agresif dia suka mencederai dan ini menandai sejumlah gangguan mental begitu diagnosis gangguan mental ditegakkan maka hostility itu dilepas tetapi hostility ini kecenderungan manusia untuk bermusuhan dengan orang lain itu kinerjanya di cortex singulatus anterior yaitu suatu cortex yang terletak di atas corpus callosum corpus callosum di atasnya dan secara evolusi cortex singulatus anterior ini menjadi penghubung antara lobus frontal dan subcortical antara lain limbic system tim atau termasuk hilang hipocartus hubungnya adalah singulatus cortex maupun pada subcortical nah disini menurut temuan evolusi di atas ini dasar daripada titik bangsa ini anda lihat hari ini anda lihat hari ini dalam 10 tahun terakhir bangsa ini terpecah luar biasa hal-hal sepele hal-hal yang sejatinya menyatukan kita tapi membuat kita konflik kita mudah sekali bermusuhat untuk hal-hal yang sepele agama yang dulu agama yang dulu menyatukan kita itu kemudian merusak kita agama yang dulu menyatukan kita hari ini menjadi konflik hal-hal sepele hal-hal yang dulu membuat bangsa kita kuat jadi konflik kenapa? hostility dan itu ilmu biomedis bisa berkontribusi disitu kalau ilmu biomedis itu kita luaskan kepada pemahaman yang lebih luas dalam kehidupan manusia ini cukup panjang urayannya termasuk disini adalah happiness sekarang bangsa-bangsa dimanapun sudah mempelajari indikator kebahagiaan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa jadi dulu kan indikator kita cuma human development index pendidikan ekonomi kesehatan di bangsa-bangsa lain Perancis Sweden Denmark bangsa-bangsa Skandinavia termasuk Bhutan kemudian di beberapa negara Eropa dan Amerika orang mulai menambah bahwa kemajuan satu bangsa itu adalah salah satunya indik happiness untuk apa ekonomi bagus untuk apa pendidikan bagus untuk apa kesehatan bagus tapi kita bermusuk biomedis itu harus masuk ke wilayah ini sekali lagi saya mau bilang kepada teman-teman sejawat yang mempelajari biomedis kalau Anda membawa biomedis ini hanya sekedar mempelajari pengobatan sakit itu membuat ilmu ini kehilangan rohnya yang kedua biomedis adalah satu-satunya ilmu yang mempelajari tingkatan kehidupan dalam lima tingkat yang sangat luar biasa molekul, sel, jaringan, organ organisasi slide clue ya terima kasih banyak Ibu moderator inilah materi saya semoga materi ini bermanfaat saya ingin menyampaikan satu kesimpulan akhir bahwa terutama sejawat yang mendalami biomedis ini marilah kita menggagas ide untuk memberi kontribusi bangsa ini dengan ilmu biomedis melengkapi apa yang sudah kita buat sebelumnya menemukan pengobatan-pengobatan di dalam penyakit dengan membawa ilmu ini kepada kehidupan yang lebih bagus terima kasih banyak saya mohon maaf kalau ada kekurangan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakat terima kasih kepada dokter Taufik sudah menyampaikan materi kedua atau materi terakhir dari sesi yang kedua selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab di room chat sudah ada dua pertanyaan untuk pertanyaan yang room chat bentar ya pertanyaannya apa ini ya saya gak dapat baca ini pertanyaannya tidak ada pertanyaan ini apakah tidak ada di link di apa mohon maaf tadi sepertinya ada yang terhapus dari zoom chatnya kepada peserta yang tadi sudah memasukkan pertanyaan tadi sudah ada dua pertanyaan untuk dokter Aulia yang pertama bisa dimasukkan kembali pertanyaannya untuk ini ada pertanyaan yang pertama bisa kita sudah di dokter David Pakayan Buka Untas pertanyaan untuk dokter Taufik dari dokter David bagaimana pengaruh perilaku integritas rendah dalam konsep neuroscience kepada dokter David bisa langsung dijawab bagaimana bagaimana pengaruh perilaku integritas dalam konteks neuroscience ini memang dokter David ini integritas juga bagian dari karakter integritas ini bagian dari karakter saya pernah dua tahun itu menjadi narasumber di KPK Komisi Pembatasan Korupsi memang integritas orang itu mengarah pada sebuah mindset dan integritas itu dibentuk kita dapat dari lingkungan itu terjadi melalui proses neuroplasticity saya contohkan misalnya pendidikan yang kita ajari hari ini pada anak didik itu pendidikan yang sama sekali mengabaikan ilmu biomedik sehingga guru itu tidak mempelajari otak bagaimana otak bekerja salah satu komponen integritas dari perspektif biomedik itu adalah apa yang disebut dengan prosodi prosodi itu kalau Anda punya verbal Anda punya bicara itu match dengan Anda punya ekspresi emosi jadi kalau dia menyampaikan sesuatu apa yang dia sampaikan ini nampak di wajahnya jadi tidak ada split tidak ada gap kesamaan antara verbal dan emosi itu menandai kejujuran orang dan itu akan menjadi bagian awal kita mendidik orang untuk punya integritas bagaimana kalau dia ngomong itu nampak dari wajahnya dengan cara itu dia melatih untuk jujur makanya kita lihat hari ini kalau kita nonton di TV atau kita baca di mana-mana coba kawan-kawan sejawat lihat orang bicara tentang iman orang bicara tentang kebaikan orang bicara tentang pancasila tapi coba lihat ekspresi wajahnya kalau bukan depresi ekspresi wajah cemas tidak match itu dan bagaimana anda bisa berintegritas kalau dalam verbal saja anda tidak sungguh-sungguh tidak ada kesungguhan intensi anda tidak ada disitu nah hemat saya integritas ini harus menjadi bagian yang dikaji oleh ilmu biomedic antara lain dengan mempelajari bagaimana emosi itu match dengan ekspresi verbal ini memang agak sedikit panjang saya sendiri mendapat pendidikan doktoral bukan di kedokteran saya mempelajari di UIN Sunan Kalijogo dengan promotor justru dari Gajah Mada Prof Samekto Ibowo Prof Aswin Neuroanatomi Prof Suwadi Psikiater Rusi Lamsu itu promotor saya apa yang saya belajari saya mempelajari tentang spiritualitas manusia yang menjadi bahasa integritas itu dilihat dari kinerja otak apakah ada hubungan kinerja otak dan ekspresi spiritualnya karena saya ingin membawa ilmu biomedik ini kepada pengetahuan yang lebih dari seredak mengubati penyakit dan disitu saya menemukan salah satunya adalah bahwa orang yang integritasnya itu patut dipertanyakan adalah kalau ekspresi verbalnya itu tidak match dengan ekspresi yang ditunjukkan dengan emosi dalam hal ini adalah wajah memang ini agak sedikit menarik dan sangat luar biasa kalau kita mau mendalami bidang ilmu ini karena informasinya tersedia saya contoh ya ada yang dinamakan dengan facial acting coding system facial acting coding system ini ilmu yang dikembangkan oleh Paul Ekman yang basisnya pada neuroanatomi wajah ya facial neuroanatomi bagaimana otot zygomaticus orbicularis oris orbicularis oculi nasalis itu bekerja untuk melukiskan ekspresi orang otot wajah itu adalah otot yang masuk kategori subconscius otot-otot yang otonom yang tidak bisa diatur oleh kesadaran kita terutama muskulus orbicularis oculi yang melingkari mata ini yang membuat mata kita kontraksi atau melebar atau mengecil ini bukan pupil tapi ini yang melingkari mata yang disitu ekspresi kejujuran Paul Ekman mempelajari ini dan itu bisa menjadi alat untuk kita melatih bagaimana integritas dalam hal ini kejujuran itu dengan pendekat nah ini acting coding system itu waktu itu saya bikin dan mahasiswa untuk memperluas ilmu biomedicine ini untuk kepentingan pembangunan karakter karena itu menjadi awal saya belum pernah membaca juga teman-teman lain meriset ini tapi ini ilmu menarik kalau kita mau berkontribusi ilmu biomedicine kepada aspek karakter dan pembangunan bahasa saya kira begitu mohon maaf kalau tidak memenuhi sudah cukup ada lagi selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak untuk Dr. Aulia jadi pertanyaannya disini manfaat sel finca di kota ada manusia yang masih hidup bagaimana dok apakah orang tersebut lebih mudah meregenerasi diri atau bagaimana begitu dokter pertanyaannya silahkan dokter ya terima kasih atas pertanyaannya ini memang pertanyaan yang menarik ya untuk sel punca adiposa ya ini memang selama ini ini banyak digunakan untuk meregenerasi jaringan-jaringan lain yang mengalami kerusakan akan tetapi kalau umpamanya sel tersebut perannya dalam meregenerasi jaringan yang rusak pada individu yang sama ya nah ini ini menarik apakah dia bisa bergerak dari tempat asalnya ke tempat yang mengalami kerusakan nah saya kira ini penelitiannya belum selesai ya dan masih banyak hal-hal yang gelap ya yang belum diketahui ya nah kalau kita lihat umpamanya pada regenerasi dari otot jantung yang mengalami kerusakan ya itu sel punca bisa dimasukkan melalui katheterisasi sampai ke pembuluh darah koroner ya di ujung ya setelah itu dilepaskan dan sel punca ini diketahui dia dapat bergerak dengan bantuan dari sitokin akan tetapi kalau umpamanya sel punca yang terdapat pada jaringan adipus ya di satu tempat kemudian apakah dia bisa bergerak ya ke tempat yang mengalami kerusakan ya nah ini saya kira penelitiannya masih perlu kita lakukan ya belum ada penelitian yang terkait dengan ini ini saya kira satu hal yang menarik dan tantangan untuk kita semua ya kalau ini bisa diketahui maka orkestra di tubuh kita ini akan dapat kita pelajari dengan baik mungkin itu jawaban saya ini ada pertanyaan buat saya kayaknya tiga ini Bu Moderator ya dokter ada pertanyaan perlu dijawab atau gimana ya dokter silahkan dok saya baca kembali yang pertanyaannya ya ini ada tiga pertanyaan soal hoax pluralisme dan proses pengajaran ilmu biomedik wah ini baguslah saya kira kalau teman-teman yang biomedik sudah mulai masuk ke wilayah ini menurut saya sudah ada ketertarikan kita untuk mendalami ilmu biomedik ini lebih dari sekedar soal penyakit memang saya menjadi salah satu narasumber di KPURI di Jakarta untuk ke beberapa tempat ke Padang ke Jawa Timur itu DKI Jakarta untuk bicara tentang otak ini dari perspektif neuroscience ini hoax ini kan salah satu hal yang terjadi karena manusia itu punya sempat impulsif impulsifitas suatu dorongan tidak terkendali dari diri manusia untuk salah satu tandanya untuk merespon secara cepat terhadap hal-hal yang impulsif sistem limbik kemudian mengendalikan press frontal kalau yang dalam istilah populer orang sebut dengan kecerdasan emosi bagaimana kita punya kendali diri itu mengatur ini dengan kita mempelajari bagaimana sistem limbik kemudian mengendalikan kortes prefrontal ini maka kita akan tahu setidaknya patofisiologi kenapa orang impulsif dan salah satu bentuknya adalah hoax bukan hanya hoax kalau Anda lihat ini dalam seminggu terakhir saya mulai rilis youtube itu saya bicara tentang pemanfaatan ilmu biomedik neuroscience ini terutama kepada hal-hal yang non non apa non penyakit barusan saya bahas tentang gosip gosip ini bagian daripada kinerja otak itu yang dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan impulsifitas dan impulsifitas ini kalau kita pelajari secara mendalam adalah kendali daripada limbik terhadap prefrontal yang tidak begitu bagus dan ada banyak cara kita untuk mempelajari ini untuk mengatur ini supaya kendali ini terjadi salah satunya adalah dengan yang namanya jeda saya berulang-ulang menyatakan bahwa kalau kita paham yang namanya pembajakan amikdala membajak otak rasional kita maka kita akan memahami bahwa jalan terbaik untuk tidak dibajak adalah jeda dan jeda itu dengan memperbanyak salah satunya oksigen ke otak dengan menarik nafas jadi begitu kita mendapat berita yang memicu emosionalitas kita maka kita harus jeda dan secara fisik itu adalah dengan menarik nafas untuk memberi ruang bagi oksigen masuk ke otak lebih banyak ini ilmu yang harus kita dalami dengan baik ilmu yang harus kita pelajari di bawah payung yang namanya biomedicine karena sejak zaman dulu ini ilmu-ilmu tentang pernafasan mengendalikan kepanikan pernafasan mengendalikan hal-hal yang membuat kita respon fight and flight itu ada di nafas dan ini dasar ilmu biomedic kalau kita mempelajari secara mendalam yang kedua tentang pluralitas jadi begini kawan-kawan coba anda perhatikan orang berdoa saudara-saudara yang Kristen kita itu kalau berdoa itu kan tangannya begini kalau kita Islam itu begini kalau saudara-saudara kita yang Tionghoa itu begini anda sadar gak dalam berdoa ekspresi ekstremitas itu sama berbeda tapi hampir semuanya itu menggunakan ekstremitas bahkan keseluruhan tubuh secara fisik itu digunakan kalau orang Islam itu mau sujud dan seterusnya ini ini anatomi ilmu yang bisa kita kaji dengan anatomi dengan terutama yang berbasis pada evolusi kita akan tahu di situ kenapa sampai setiap agama yang berbeda punya ekspresi yang sama dalam soal penggunakan ekstremitas dengan cara ini kita akan bisa memahami kenapa agama itu berbeda dan itu akan membuat kita bisa menerima dengan baik itu satu aspek yang kedua dalam pluralitas itu kita akan memiliki sifat untuk bisa menerima orang lain tanpa mengabaikan apa yang kita miliki nah teman-teman kalau kita yang mendalami neurosains saya akan tahu bahwa kita punya korteks prefrontal itu ada beberapa komponen ada yang dosolatra ini komponen berbeda orbital frontal itu yang di bawah mata ini orbital frontal itu adalah bagian otak yang salah satu fungsinya adalah kemampuan berkaitan dengan konsep diri konsep diri bagaimana kita meletakkan diri kita dengan orang lain ini kalau korteks prefrontal ini tidak matang dengan baik terutama dibentuk pada masa anak-anak perkembangannya ini akan membuat kita cenderung untuk sulit menerima konsep diri kita dalam kedudukan dengan konsep diri orang lain nah sebagai orang yang mempelajari biomedisi terutama untuk neuroanatomi atau neurosains kita harus sibak ini secara mendalam kenapa dalam teori-teori evolusi yang ditemukan dalam 10 tahun terakhir menjelaskan tentang ini konsep diri kaitan dengan pluralitas nah ini yang sebenarnya membuat biomedisi ini menjadi sesuatu yang sangat menang kemudian yang ketiga proses pengajaran saya itu kalau di anatomi di Manado itu memang kalau saya mengajak ke anak-anak saya selalu mengambil kasus yang baik itu kasus penyakit ya di satu sisi maupun saya mengambil kasus yang non-penyakit tetapi berhubungan dengan kehidupan dalam beberapa kuliah terutama praktikum saya sering mengambil contoh kenapa orang itu suka memfitnah mencederai orang dengan verbal nah itu saya suruh mereka menganalisis dengan pendekatan neuroanatomi neurosains kenapa orang itu mencederai orang lain kenapa orang itu cenderung untuk menguasai orang lain kenapa orang itu mengancam orang lain dengan membawa kehidupan yang non-penyakit kepada mata kuliah ini anak-anak akan tertarik lebih dalam jadi artinya saya mau bilang kepada teman-teman untuk bawalah dunia lebih dari sekedar dunia di rumah sakit ke dalam ilmu biomedis jadi bukannya tidak boleh boleh tapi mari kita luaskan dunia ini dari sekedar penyakit penyakit kepada hidupan yang lebih luas terima kasih mohon maaf kalau tidak memenuhi apa yang ada saya kembalikan kepada moderator halo ya terima kasih dokter ada pertanyaan terakhir ini pertanyaannya melalui channel youtube untuk dokter Taufik pertanyaannya adalah dari Seifudin Ali Ahmad untuk dokter Taufik biomarker dopamine terkait dengan kenyakatan baik dalam berbuat maksiat atau beribadah apakah sama-sama fungsinya begitu dokter pertanyaannya ya oke bagus sekali pertanyaan ini jadi begini ya kita punya sistem di otak itu kaitan dengan dopamine itu ada saya gunakan istilah bahasa buku wanting itu keinginan kita belum bikin tapi sudah ingin itu dopamine berperanan jadi kita belum bikin tapi dorongan price liking itu sudah kita bikin sudah kita lakukan misalnya saya mau makan nasi padang kalau kita masih mau wanting itu dopamine berperanan tapi begitu kita makan makanan padang kita rasa enak maka liking itu neuron yang memproduksi opioid yang berperan dopamine untuk sesuatu yang belum terjadi terutama dopamine mesolumbik dan kemudian yang liking itu kaitan dengan yang sudah kita lakukan nah mengapa berbeda ini biomarker ini bedanya itu di reseptor jadi dopamine dilepas di manapun tetapi reseptor D1 D2 D3 D4 itu akan membedakan efeknya saya dulu mempelajari di pendidikan D2 saya di Gajah Mada itu pengaruh stres kronik terhadap reseptor dopamine D1 di korteks prefrontal yang dapat saya belajari waktu itu disertai dengan bimbingan para pendidikan saya adalah bahwa yang membedakan efek dopamine itu baik di perifer maupun sentral itu adalah reseptornya sehingga memang untuk menemukan biomarker rata-rata neurotransmitter itu berperan kalau kita kaitkan dengan perilaku manusia yang membedakan itu adalah reseptor reseptor perifer untuk dopamine beda dengan reseptor di sentral jadi saya ingin menyampaikan bahwa boleh aja kita meneliti kalau kita mau cari biomarker mungkin ya bisalah kita fokus ke reseptor itu mungkin ada 2 ya ada 2 ya oh ya ini orbitofrontal iya dokter Mona saya kira betul itu bahwa ini yang menarik hari ini kalau ada buku baru yang terbit sekitar 3 tahun lalu judulnya Neuroscience of Psychoanalysis jadi teori Freud itu ego superego itu diterangkan dengan menggunakan pendekatan Neuroscience ya mereka riset dan apa yang dibayangkan oleh Freud abad 19 awal itu ternyata luar biasa memang contoh konteks orbitofrontal yang di bawah mata ini kan itu kaitan dengan ego kita kaitan dengan konsep diri di mana ego itu sendiri terbentuk oleh faktor lingkungan jadi orbitofrontal ini konteks di yang apa ya di belakang mata ini kalau kita buka ini pas di polus frontal itu kalau gak salah itu area 9 sampai 12 mungkin area 9 dari Bortman punya area itu orbitofrontal ini kalau rusak makanya coba diperhatikan baik-baik kalau area ini rusak pada post-trop itu orang kehilangan konsep diri dia tidak bisa memetakan siapa Anda termasuk janji misalnya begini kapan kita mau bertemu untuk makan siang janji-janji yang sangat simpel seperti ini orang gangguan pada konsep diri di orbitofrontal itulah sebabnya teman-teman sekalian dalam riset-riset neurosains yang diarahkan pada pemahaman yang lebih dalam soal manusia ini memang luar biasa Anda bisa bayangkan satu bagian kecil katakanlah kortex prefrontal yang diameternya lebih apa lebarnya tidak lebih daripada 2-3 cm di otak depan tapi fungsinya luar biasa salah satu fungsi itu decision making membuat keputusan mereka yang rusak pada kortex prefrontal itu entah itu karena tumor karena stroke atau traumatik itu kemampuan membuat keputusan itu susah misalnya begini kita ini kan kalau dikasih pilihan mau kue A kue B kue C tiga kue kita gampang milihnya tapi mereka yang rusak tentang di daerah orbitofrontal susah sekali memilih mereka perlu berhari berjam-jam berhari-hari hanya untuk memilih kue mana yang dia memilih makanya saya sering balik secara hipotetik sering balik mereka yang agak susah menentukan pilihan untuk halal yang sederhana ada kemungkinan besar masalah di orbitofrontal tapi ini hipotetik yang perlu kita riset bahwa kita balik riset menemukan bahwa orbitofrontal rusak konsep diri terganggu termasuk mengambil keputusan secara hipotetik sering saya katakan bahwa kalau Anda merasa Anda susah menentukan pilihan padahal pilihan itu sederhana maka boleh jadi ada problem di orbitofrontal problem itu bisa fisiologis hipoksia kekurangan oksigen di daerah itu sehingga ada sel yang mengalami iskemik atau memang ada cedera yang merusak secara struktur itu dokter Mona semoga bermanfaat terima kasih terima kasih dokter Taufik dan dokter Aulia karena waktu juga terasa cukup untuk materi yang kedua di sesi yang kedua ini saya tarik ketimpulan bahwa ilmu biomedis berkontribusi tidak hanya di bidang pengobatan namun dalam seluruh aspek kehidupan kita dan ini dibutuhkan interaksi diomedis karena setiap komponen saling berhubungan dengan begitu kita sama-sama menjaga bangsa dan membangun bangsa terima kasih untuk partikipasi dan peserta webinar mohon maaf bila ada kekurangan dan saya kembalikan kepada MC Dr. Rika terima kasih kepada Dr. Buna Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini akhirnya kita telah sampai di pejuang acara terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh panelis moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai saat ini semoga banyak ilmu yang didapatkan kita dapatkan untuk di aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang ma'asa saya sebagai MC memohon maaf bila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam memandu acara dengan ini acara seminar dari ilmu biomedik menjaga negara yang direntaikan dengan pengupuhan pengurus PAI Komisariat Palu saya tutup akhir kata wabilahi tahisti wahiddaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua salam salam kebajikan terima kasih kepada seluruh pembicara ada dokter Aulia dokter Taufik yang masih sempat hadir salam kepada profesor Eliati Darwin dari Padang prof terima kasih terpakaian salam prof Aulia prof terima kasih semuanya terima kasih panitia terima kasih